Hantu wanita berambut putih jilid satu. Selang setengah bulan maka Gio Kloset dan Tiat Huwiliong sudah laratkan kuda mereka di tanah datar wilayah kota Sengtou, Sucoan. Mereka sama-sama mengenakan pakaian serba hitam, sedang bulu kuda mereka merah, secara demikian dimati orang banyak, mereka sangat menyolok mati sekali, hingga mereka menjadi perhatian umum. Pernah Huwiliong menasihati anak angkatnya itu untuk dandan sebagai satu pemuda, Sinona tertawa dan berkata, aku hendak angkat derajatnya kaum wanita, mengapa aku mesti salin rupa menjadi lelaki? Mendengar jawaban itu, Huwiliong hanya tertawa. Kedua orang ini bernyali besar, maka itu mereka tak jari walaupun mereka menjadi perhatian orang banyak. Mereka tidak takut terhadap hamba-hamba negeri, sebagaimana tentunya tak sembi barang hamba negeri berani mengganggu mereka. Pada suatu hari sampailah ayah dan anak angkat itu di kecamatan Pengkoan, suatu tempat yang terpisah dengan kota Sengtou kira-kira seratus li lebih. Sedangnya mereka berjalan terus, tiba-tiba Sinona bertanya pada ayahnya, Ayah, bagaimana penglihatanmu selama dua hari ini? Dapatkah ayah melihat bahwa di tengah jalan muncul hamba-hamba negeri? Huwiliong menjawab anak pungut itu dengan caranya sendiri. Ia kata, jikalau orang tidak mengganggu kita, jangan kita ganggu orang. Kita mempunyai urusan kita sendiri, peduli apa kita dengan mereka itu. Tapi inilah tidak demikian, Seng Putri bilang. Aku lihat mereka mirip dengan orang-orang polisi rahasia yang tengah ditugaskan mencari orang jahat. Bukankah kau telah mencuci tangan dan tak ingin lagi melakukan pekerjaan orang rimba hijau, tanya ayahnya. Polisi mencari orang jahat, bukankah itu hal yang paling umum? Kenapa kita mesti pusinkan hati untuk urusan mereka itu? Mungkinkah kembali tanganmu gatal dan kau hendak mencari orang untuk diajak bertempur? Si Raksasiko malah tertawa. Ayah benar sahutnya dengan gembira, dengan polos. Untuk bertempur juga kau harus mencari lawan yang seimbang, berkata lagi Tiat Huwiliong. Segala orang-orang polisi bantong. Apakah artinya mereka? Membinasakan mereka pun tidak ada artinya. Tetapi bukan niat sebenarnya dari Giyokloset untuk usilan, buat tempur orang-orang polisi yang ia tidak kenal itu, yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Ia bicara hanya dengan disengaja, untuk mencari bahan pembicaraan. Sebab ia tampak, setelah meninggalnya Tiat Sanho, ayah itu jadi sangat tidak gembira, maka untuk melenyapkan kedukaan ayah itu, untuk dapat menghibur, atau mengalihkan perhatiannya, ia cari jalan untuk mengadakan pembicaraan. Begitulah ia kemukakan hal sersi-sersi yang sedang mencari orang jahat. Habis bicara mereka melanjutkan perjalanan mereka. Waktu maghrib, tibalah mereka di kecamatan Bangkoan di mana mereka segera mencari hotel untuk singgah. Baru mereka masuk ke dalam rumah penginapan itu, atau si anak angkat tiba-tiba berkata, Ayah, aku dapat lihat tanda rahasia yang ditinggalkan oleh hamba negeri itu. Tanda rahasia apakah itu tanya Hawi Leong. Rupanya orang yang mereka sedang kejar untuk ditawan itu seorang yang penting, sahut anak angkatnya. Di tembok luar dari rumah penginapan ini ada terlukis gambar seekor kupu-kupu belang. Itulah tanda dari Ramtian Lip, sersi kenamaan dari Seng Tau. Dia biasa menggunakan senjata rahasia yang beracun, Tokyo Yowatia Piau namanya Piau Kupu-Kupu Beracun. Siapa terkena Piau itu dan terluka sukar untuk dapat ditolong lagi jiwanya. Maka itu dia telah menjadi satu besarnya kaum rimba hijau. Semasa kediamanku di Benggoat Kiyap, pernah ada satu sahabat kaum Hek Tau yang mohon bantuanku untuk menyingkirkan dia. Permohonan itu terpaksa aku tampik, sebabnya ialah, pertama letak Seng Tau terpisah terlalu jauh dari Benggoat Kiyap, kedua tentara negeri sedang mengancam, aku khawatir, begitu aku pergi. Pesang gerahanku nanti diserbu. Kamtian Lip itu juga punya satu saudara angkat, Tiau Hoa namanya, yang kuat dan liahai ilmu silatnya bagian luar. Dia ini juga menjadi polisi di Seng Tau. Tanda rahasia polisi itu adalah tanda rahasia dari Kamtian Lip untuk Tiau Hoa, dengan itu Tiau Hoa dititahkan lekas pergi ke Bukit Hui Honia untuk mencegat orang jahat. Umpama orang jahat itu bukannya orang penting, tidak usah mereka berdua bekerja sama. Tapi buat kita, tak peduli penjahat itu orang penting atau bukan, Hui Leong kata kemudian. Untuk kita paling baik adalah jangan usilan, jangan berbuat yang tidak-tidak. Tempat ini juga dekat dengan kota Seng Tau, apabila kita lancang bertindak, pasti kita membuat mereka terkejut, hingga mereka bisa menjadi musuh kita. Pasti sekali tak usah kita takut tetapi satu hal sudah pasti, perjalanan kita jadi terhalang. Si Raksasiko malah mainkan bibirnya, dia tertawa. Aku lihat ayah makin lama kau jadi makin penakut katanya. Siapa bilang aku penakut seru Hui Leong, agaknya dia gusar. Tunggu saja nanti, sesampainya kita di kota Raja nanti kau saksikan. Gia Kloset tertawa. Tidak ia layani ayah itu. Ia memikir untuk dahar nasi. Di saat ia hendak panggil Jongos, untuk minta barang hidangan disiapkan, tiba-tiba ia dengar ketokan pada pintu, dua kali, lalu daun pintu ditolak dari luar, kelihatan masuk pemilik hotel, siapa menutup pintu di belakangnya. Nona, apakah Nona yang dipanggil Lian Liehiap? Dia lantas menanya, suaranya perlahan sekali. Si Nona mengawasi dengan tajam. Dari mana kau ketahui namaku? Dia balik menanya sebelumnya ia berikan jawaban. Cuan rumah itu tidak kaget atau takut, sebaliknya, ia tertawa. Inilah tidak aneh, Nona, sahutnya. Aku biasa menyambut banyak tetamu, tamu-tamu kaum saudagar dan juga kalangan Hektou. Baiklah aku bicara terus terang. Umpamanya Cucucu, dia pernah bermalam di sini dan dialah yang telah menyebutkan nama Liehiap. Siapakah Cucucu itu? Tanya Giyokloset. Cucucu sama dengan ketua pesanggerahan, kepala berandal. Itulah Cucucu yang dijuluki Hwoleng Wan Sikera Api, oh. Hwoleng Wan Cu Peo Oci yang kata si Nona. Apakah dia berkedudukan di dekat sini benar, Nona? Dengan perlahan-lahan cuan rumah itu rogoh sakunya lalu ia keluarkan sepucuk surat, untuk diserahkan pada tetamunya. Adakah surat ini dari dia untuk aku si Nona? Tanya. Sekarang ia ingat betul, Hwoleng Wan itu dahulu adalah salah satu berandal dari perbatasan sucoan dan pernah mengambil bagian dalam usaha perampasan pelananya Ong Chiaw Hie. Bukan, Nona, ini adalah dari satu tetamu lainnya. Mulanya dah menyebutkan nama Cucucu, dia berniat mengirimkan surat ini kepada Cucu itu, belakangan dia ubah pikiran, ditinggalkannya surat ini padaku untuk diserahkan kepada Nona. Si Raksasiko malah heran. Tetapi siapakah itu dia tanya? Kenapa dia pun ketahui aku ada di sini? Cuan rumah itu tertawa pula. Dalam kedua provinsi sucoan dan siamsai ini dalam kalangan Hekto, siapakah yang tidak kenal pada Liyahyap kata dia? Belum lagi Nona sampai di sini, anginnya sudah tiba terlebih dahulu. Di tempat kecil begini, adalah rumahku ini yang dianggap lumayan, dan tetamu itu menduga, jikalau Nona datang kemari, pasti sekali Nona akan ambil tempat di sini. Kecuali jikalau Nona tidak jadi datang. Gia Kloset tersenyum mendengar ocehan orang itu. Baiklah, katanya. Ingin aku ketahui, dia siapa. Dan ia terima surat yang diangsurkan si pemilik hotel itu, lalu dirobek sampulnya, untuk membeber suratnya. Segera ia tampak lukisan dari sebelah tangan, tangan yang berlumuran darah segar, tapi tulisan tidak ada dalam surat ini. Ha, kiranya dia kata si Nona. Sebenarnya apa yang telah terjadi padanya? Kau bicaralah. Dia tidak bilang suatu apa, aku juga tidak berani menanyakan, sahut tuan rumah. Dia baru selesai melukis atau di luar segera terdengar suaranya kelenengan kuda, dengan segera dia serahkan ini kepadaku, dia sendiri kabur dengan mengambil jalan tembok belakang. Oh, begitu? Pantas, satu huruf pun tak ada dalam suratnya. Kemudian, orang polisi yang datang itu, bukankah dia owa tiap iau kamtian lip? Cuan rumah itu heran. Benar dia, Nona. Dari mana Nona ketaui dia ia tanya. Dia itu datang bersama satu hamba negara lainnya. Dia telah meninggalkan tanda rahasia di tembok luarmu kata si Nona. Cuan rumah itu kaget sekali, sampai berjingkrak. Apa tanyanya, takut. Apakah dia tahu yang aku ini mempunyai hubungan dengan sahabat-sahabat kalangan jalan hitam? Bukan, si Nona menghibur. Dia hanya meninggalkan tanda kepada kawannya, yang dia anjurkan untuk menyusul tetamu itu. Cuan rumah itu berdiam, walaupun hatinya lega. Eh, ya, apakah kau tahu di mana, letaknya wihunia tanya Nona kita kemudian. Pemilik hotel itu manggut. Jauhnya dari sini cuma sepuluh li lebih, dia berikan keterangannya. Letaknya ialah di jalan kecil kesucuan barat. Baiklah, kata si Nona akhirnya. Sekarang kau lekas sediakan beberapa rupa masakan untuk orang tuaku ini, seperti ayam, bebek dan daging, dan ia menyebutkan nama-namanya, sesudah mana ia berpaling pada ayahnya, bukankah semua itu kedoyanan ayah lalu ia tambahkan, lain dari itu, jangan lupa sediakan satu poci arak. Cuan rumah itu, menyahut sambil manggut-manggut. Di samping itu, ia heran menyaksikan si Nona berlaku sangat hormat kepada orang tua itu, yang berulang kali dipanggil ayah. Si Raksasiku malah tersenyum melihat gerak-geriknya pemilik hotel itu. Semua sahabat kangung memanggil aku Giyokloset, katanya kemudian pada cuan rumah itu, sambil tertawa, karenanya, kau pun baik panggil saja aku Giyokloset. Tidak usah kau memanggil Nona atau Liyah Yap. Adalah terhadap ayahku ini baru kau boleh memanggil Lo Jin Kei. Lo Jin Kei sama dengan tuan, tua, yang dihormati, Tiat Hui Lyong tertawa. Tetapi aku merasa aku belum cukup tua. Katanya sambil tertawa. Cuan rumah itu turut tertawa. Ya, benar apa yang Ji Wiyo bilang, katanya. Tetapi sudah biasa bagiku untuk memanggil Lo Jin Kei kepada setiap tetamuku, aku tak dapat merubahnya. Habis itu ia lantas undurkan diri, untuk menyiapkan hidangan untuk kedua tetamu itu. Namamu benar-benar besar. Haui Lyong kata sambil tertawa pada anak pungutnya seberlalu nyetuan rumah. Untuk beberapa puluh tahun aku mendapat nama di barat utara, akan tetapi sesampainya aku di sucoan ini, orang cuma menyebutkannya aku si tua bangka. Giyokloset tertawa. Tidak demikian duduknya hal, ayah, anak ini bilang. Ayah adalah satu jago tua, mereka dari kalangan muda, mana mereka tahu tentang ayah. Ya, siapakah itu yang meninggalkan surat untuk Muhaui Lyong kemudian tanya. Ia kembali kepada surat dari pemilik hotel itu, surat aneh, sebab tulisannya hanya lukisan sebelah tangan berlumuran darah. Dia adalah Lotiat Pai, sahut seng anak. Dulu dia bersanggerah di gunung Yechongsan di tapal batas sucoan siamsai. Dia ada bersama Cu Peo Oci yang ketika aku tak luki padanya. Belakangan tentara negeri bekerja keras, pelebagai rombongan di siamsai telah berpencaran, sejak itu tak tahu aku di mana dia bernaung, maka tidak kusangka, sekarang dia muncul di sini. Namanya tersohor juga dan ilmu silatnya tidak ada celaannya akan tetapi dia bukannya satu beranda luar. Biasa, maka aku tak mengerti, kenapa polisi seng tahu hendak menawannya. Ayah, dia mempunyai hubungan rapat denganku, bukan sedikit sudah hadiahnya kepadaku, maka harus aku tolongi dia. Pepatah mengatakan, siapa terima budi, dia harus membalesnya. Demikian juga dalam urusan ini, apapula dia telah menyampaikan kabar ancaman bencananya itu, tak dapat aku berpeluk tangan saja. Orang tua itu tertawa. Nyata benar kau gatal bertempur katanya. Karena dia termasuk orangmu, aku tidak hendak menghalangi maksudmu. Malah aku suka berangkat bersama kau, untuk melayani beberapa sersibuat apa ayah turut-turun tangan berkata, si anak angkat. Baik ayah diluduk saja di sini, dahar dan minum, aku akan pergi sekarang, sebelum fajar, aku akan sudah titik kembali. Benar-benar giyokloset rapikan pakaiannya, terus ia keluar dari hotel. Tanpa sangsi lagi, ia lari dengan gunakan ilmu enteng tubuhnya. Dengan jalan ini, tidak sampai setengah jam, sampailah ia di hui hunia bukit rase terbang. Itulah satu bukit kecil. Ia baru mendaki atau ia segera dengar suara senjata beradu, tanda dari pertempuran yang tengah berlangsung. Tepat betul kedatanganku ini, pikir si nona. Mereka sedang asik bertempur. Baiklah aku tengok dulu sampai di mana sudah kemajuan ilmu silatnya lho tiapai. Maka ia lari terus. Malam itu, rembulan memancarkan cahayanya yang gilang-gemilang, hingga segala apa tampak nyata. Giyokloset tiba di atas, ia lihat tidak ada orang di atas bukit. Sebaliknya, apabila ia memandang ke arah bawah di lain tempat dari bukit itu, di sana ia lihat empat orang sedang bertempur, satu lawan tiga. Dan yang satu itu benarlah lho tiapai, si lengan besi. Pihak pengepung terdiri dari Kam Tian Lip dan Chiao Hoa, yang segera dapat dikenali oleh si nona. Pengepung yang ketiga, ia kurang kenal, tapi ia lantas dapat kenali. Waktu si nona datang mendukati, tanpa ada orang melihat padanya. Ia ingat pengepung itu adalah Chiao Hoa, itu pahlawan kimiawea yang semasa di Siam Sai Selatan pernah ia kejar-kejar hingga dia kabur tidak keruan arahnya. Kabarnya Chiao Hoa sudah naik pangkat menjadi hucong kau tahu dari Sao Chiang, kenapa sekarang dia berada di sini si raksasiku malah berpikir. Sementara itu sekarang si nona dapat melihat tegas, lo tiapai tidak berada sendirian, tapi pada bebokongnya tergendong satu bocah. Karena itu, dia nampaknya tak dapat berkelahi dengan leluasa, hingga lekas sekali dia berada dalam ancaman malapetaka. Menyaksikan demikian, Gio Kloset tidak mau berlaku ayal lagi sambil menghunus pedangnya, ia perdengarkan seruan yang istimewa, ialah tertawa yang panjang. Dan sambil bersuara sedemikian rupa, ia lompat, untuk lari turun bukit, guna menghampiri medan pertempuran. Selaka teriak Chiao Hoa, Gio Kloset datang. Pahlawan Kimiowia ini menjadi sangat kaget, karena ia kenal baik suara tertawanya yang panjang. Karena itu, ia segera desak lo tiapai, yang ia serang dengan tipu silatnya Tohai Hoan Kang, atau, menterbalikan lautan. Menjungkalkan sungai. Dengan itu ia kerjakan kedua tangannya yang liahai. Untuk membela diri, lo tiapai pentangkan kedua tangannya, sebab tak bisa ia menangkis dengan satu tangan saja. Justeru begitu, kamtian lip dari samping membacok dengan goloknya. Masih lo tiapai perlihatkan kesehatannya untuk berkelit, akan tetapi ujung golok terlebih sebat pula, maka dengan menerbitkan satu suara perlahan, lengannya kena ditancap golok hingga darahnya munkrat. Berbareng dengan itu, bocah di gendungannya juga menjerit dengan keras. Hal ini membuat si lengan besi menjadi kalap, hingga dengan menggerakkan kedua tangannya, ia terjang sipah lawan itu. Cioho Liahai, dia melayani sambil tertawa, sampai kepada saat yang baik, ia ulur tangannya yang kiri guna menyambar bocah di bebokongnya lawan itu. Lo tiapai berteriak bahna gusarnya, sambil perdengarkan suara gunturnya itu, tangan kanannya menyerang dibarengi sapuan kaki kirinya. Ia jadi bagaikan kalap. Justeru itu Ciohoa datang meringankan ancaman bagi kawannya itu. Dia menangkis dengan tangan kiri, tangkisan itu dibarengi dengan gaotan, dan tangan kanannya menjotos. Inilah serangan Heng Ta Kim Chiong atau sambil miring memukul lonceng emas, suatu jurus dari Hock Hau Hun, Kun Tau menakluki Harimau. Sasarannya adalah pundak di bagian yang kosong. Dengan serangan ini, ia kandung maksud jahat. Ia percaya, diserang secara demikian olehnya, lo tiapai tentu akan berkelit, maka selagi orang berkelit, Kam Tian Lip membangi membabat ke bawah. Akan tetapi, dia telah menduga keliru. Dalam nekatnya, lo tiapai tidak takut pada jotosan berbahaya itu, dia malah menyambutnya, hingga keduanya jadi saling serang, kedua-duanya jadi menerima hajaran yang dasyat. Kalau tiapai remuk pundaknya, Ciohoa gempur dadanya, maka keduanya roboh sambil sama-sama menjerit hebat, aduh, adalah di saat itu baru Giyokloset sampai di medan pertempuran. Tolongi dulu itu bocah teriak lo tiapai, yang melihat si nona, yang ia segera kenali, walaupun ia tengah roboh. Ciohoa sendiri berlaku cerdik, begitu ia dapatkan si bocah, ia lompat mundur dari kalangan, sejarak belasan tumbak jauhnya, untuk kabur. Kemana kau hendak lari bentak si raksasi kumala? Nona ini telah menyaksikan perampasan bocah itu dan mendengar jelas teriakannya lo tiapai, maka dengan satu jejakan kedua kakinya, ia mencelat ke arah si pahlawan istana, untuk mengejarnya, sedang si pahlawan sendiri tidak tinggal diam saja. Luar biasa cepatnya gerakan si nona, segera ia datang dekat pahlawan itu. Dengan kelicinannya, Ciohoa putar tubuhnya dengan majukan badan si bocah, maksudnya adalah dengan tubuh bocah itu ia tangkis tikaman pedang si nona. Manusia tak tahu malu bentak Giyokloset, yang jemuh atas kelicikan orang itu. Ia cuma mengancam dengan pedangnya, berbareng dengan itu tangan kirinya juga diulur. Ciohoa kaget bukan kepalang, karena tahu-tahu ia rasakan lengannya kesemutan, lalu menjadi baal. Si raksasi kumala memperlihatkan kesehatannya, keliahayannya. Sebab berbareng dengan totokannya kepada bahu lawan, ia pun sambar tubuh si bocah dari cekalannya pahlawan istana itu. Di bawah sinar rembulan, muka bocah itu tampak nyata, sebuah muka yang bundar bagaikan rembulan purnama. Bibi terima kasih demikian suara bocah itu, yang tadi menangis dan menjerit keras. Giyokloset tercengang. Ia heran, di saat demikian itu, bocah ini sudah dapat mengembalikan ketabahannya, pada wajahnya tidak nampak lagi romen takut seperti tadi dia baru disambar si pahlawan istana. Chiyoho benar-benar licik, lah tidak niat untuk menuntut balas. Sebaliknya, ia putar tubuhnya untuk angkat kaki. Rupanya ia sangat juri terhadap nona itu, si wanita hantu. Giyokloset tercengang sebentar karena nyali yang besar dari si bocah, habis itu ia tertawa. Anak yang baik, kau lihat katanya. Akan aku tolongi kau membekuk manusia jahat itu, untuk kau dapat menggaplok dia barang dua kali. Supaya kau bisa melampiaskan sakit hatimu. Berbareng dengan suara si nona, di sana terdengar jeritanya lo tiapai. Aku inginkan ncek lo seru si bocah. Biarlah si jahat itu, kita hajar dia di belakang hari saja. Bibi, kau tolongi ncek lo itulah saatnya lo tiapai berlaku nekat terhadap ciaw. Hoa. Giyokloset menoleh, ia lihat kamtian lip mendukung ciaw Hoa, yang dibawa lari turun gunung, untuk menyingkir di antara ladang gandum yang lebat. Di pihak lain lo tiapai, dengan sebelah lengannya tergantung, berdiri dengan sempoyongan, hampir dia roboh, mukanya pucat sekali. Maka dengan segera nona itu lompat kepada sahabatnya, dan ia. Tampak bahu kiri orang hampir putung putus bekas bacokan golok, bahu itu pun sudah memperlihatkan warna hitam serta bengkap. Terang luka itu tak akan dapat diobati lagi. Aku terkena owa tiapiaunya yang lihai, kata lo tiapai sambil tertawa meringis, sudah itu, aku kena terbacok juga. Inilah untungku, karena dengan begitu, racunnya piau tidak dapat mengalir terus ke seluruh tubuhku. Kepala kampak ini memperlihatkan kekuatan tubuh dan hatinya. Gio Kloset lantas keluarkan obat luka bekalannya. Tak ada gunanya obat itu, kata lo tiapai, kemudian ia ayunkan tangan kanannya, guna menghunus pisau belatinya, lalu ia tabas putus bahunya yang bergelantungan itu, hingga terdengar suara bacokan dari sisa tulang lengannya. Karena ini, darah kembali mengalir pula. Si bocah, yang menyaksikan itu, memuka lebar matanya terus dia menangis. Gio Kloset turunkan bocah itu, ia robek ujung bajunya untuk membalut lukanya tiapai, setelah luka itu digosok dengan obatnya. Laki-laki sejati, katanya sambil tertawa. Tidak kecewa kau menjadi sahabatku. Lo tiapai menutup rapat mulutnya, ia rupanya menahan sakitnya. Aku malu sampai lo ojin kee yang merawati aku, katanya kemudian dengan perlahan. Ah, sampai waktu begini kau masih hendak pakai aturan kata si nona. Kau tahu, aku sudah cuci tangan, aku tidak bekerja pula dalam dunia rimba hijau. Kita sekarang adalah sahabat-sahabat dalam artian sahabat yang sebenarnya. Ah, bersuara lo tiapai, Romanya pun menyatakan keheranannya. Dahinya telah mengucurkan keringat, rupanya ia masih tetap menahan sakit. Anak Cong, jangan kau menangis, katanya kemudian kepada si bocah, suaranya lemah. Jangan kau menangis, encekmu tidak bakalan mati, encek sama dengan paman. Lantas ia tersenyum. Gio Kloset pun tersenyum melihat ketangguhan orang itu. Menampak orang tersenyum, bocah itu tidak menangis lebih jauh. Lo tiapai menunjuk kepada si nona gagah itu, lalu ia berkata pada bocah itu, nona ini adalah nona gagah dari zaman ini, nona paling gagah. Anak, kau beruntung sekali bertemu dengan nona ini. Kenapa kau tidak unjuk hormatmu serta mengaturkan terima kasih. Anak ini cerdik, dia telah mengaturkan terima kasihnya, kata si Raksasikumala sambil tertawa. Mendengar perkataannya lo tiapai, bocah itu menghadap pada nona kita untuk memberi hormatnya, buat mengucapkan terima kasihnya. Gio Kloset senang melihat kelakuannya bocah ini. Anak siapakah ini? Dia tanya lo tiapai sambil tertawa. Berapakah usianya, dan siapakah namanya? Apakah sebabnya dia turut kau menyingkirkan diri? Belum sampai lo tiapai memberi jawaban atau si bocah sudah mendahului. Namaku Yo Incong, jawabnya. Sampai tanggal 16 yang akan datang, usiaku jangkap 5 tahun. Ayahku ialah Yo Lian. Gio Kloset agaknya heran, tetapi ia tertawa pula. Oh puteranya Yo Lian katanya. Aku tahu ayahnya tak punya hati sebesar hati dia. Siapa bilang tidak Incong tanya. Di rumah ayahku sering berkata hendak membunuh Dorna. Ya, Dorna yang besar, Dorna yang besar. Paman lo memberitahukan padaku, Dorna itu hidup akur sekali dengan Kaisar. Ayahku tidak takut pada Dorna, dia juga tidak takut Kaisar. Apa itu masih dibilang tidak punya nyali? Si Raksasiku malah tertawa. Baiklah, anggap saja aku yang keliru, katanya. Ya, ayahmu bernyali besar. Inilah untuk pertama kalinya Gio Kloset mengaku salah. Tapi si bocah tak mengetahuinya, masih dia tertawa, dengan puasnya. Pada 3 tahun yang lalu, kata Tiat Pai dengan perlahan, tak dapat aku menaruh kaki di siam saya, lantas aku bebarkan orang-orangku, seterusnya aku hidup merantau, sampai belakangan ada orang mengangkat aku menjadi cinteng di rumah Yotaijin. Aku terima pekerjaan itu. Wajahnya Gio Kloset tiba-tiba guram. Yotaijin kau itu jadinya Yolian, dia tanya. Jikalau bukannya Yolian, tidak nanti aku terima pekerjaan itu. Yolian ada satu pembesar bersih, tidak dapat aku persalahkan kau, kata si Nona. Kau omong terus. Yolian Chong tertawa mendengar orang mengatakan ayahnya satu pembesar baik. Yolian Taijin perlakukan aku baik sekali, maka aku suka bernoung di bawahnya, Tiat Pai Akuwi. Di sana aku senunyikan si dan nama sampai 3 tahun. Tahun ini dalam bulan Chiagwe, pada suatu malam, Yolian Taijin memanggil aku ke dalam kamarnya. Taijin mengatakan bahwa ia hendak mendakwa Gui Tiong Hian. Dia kata, jikalau dakwaannya tidak berhasil, ada kemungkinan harta bendanya disita dan dirinya sendiri akan dihukum serta seluruh keluarganya, maka itu. Taijin menghendaki aku bawa pergi putranya berlalu dari kota raja. Taijin mau tunggu sampai 10 hari setelah keberangkatanku bersama putranya itu, baru dia ajukan dakwaannya itu. Sekarang ini Chioho bersama Kam Tian Lip dan Chioho A, telah datang menyusul kami, untuk ditangkap, rupanya Yolian Taijin sudah mengajukan dakwaannya dan dia gagal. Pahlawan ini sedih sampai mengucurkan air mata. Ia pun telan sebutir pil untuk melawan rasa sakitnya. Karenanya, ia merasa sedikit ringan. Sekarang kemana kau hendak bawa anak ini Giyok Lo Set tanya kemudian. Aku memikir untuk mencarikan dia satu guru silat, sahut lo tiapai. Jikalau ayahnya sampai dicelakai Dorna, akan aku balaskan sakit hatinya potong incong. Mau atau tidak, lo tiapai tertawa. Lian liah hiap, kau inginkan murid atau tidak diatanya si Nona Kosen. Aku suka kepada anak ini, jawab si Nona. Cuma sekarang belum dapat aku mengambil murid, ia berhenti sebentar, untuk berpikir. Lalu ia tambahkan, siapa yang tidak mempunyai kepandayan menaklukkan naga dan menundukkan harimau, yang semangatnya besar, orang tak dapat menjadikan bocah ini muridnya. Aku ingat satu orang, hanya sayang dia tinggal di tempat yang jauh sekali. Dia tinggal di atas gunung Tian San. Apakah kau tidak jari untuk melakukan perjalanan yang sedemikian jauh? Lo tiapai pentangkan kedua matanya. Siapakah orangnya yang Nona ini demikian hargakan demikian? Ia berpikir. Ia lantas menduga-duga. Segera ia berikan jawabannya, Matipun aku tidak takut, kenapa aku mesti jari untuk perjalanan yang sejauh itu? Tolong beritahukan aku, Lie Hiap, siapakah Lo Chiampo EI Tugiyok Loset tertawa. Dia adalah satu pemuda gagah, usianya tak seberapa jauh dengan aku sahutnya. Sekarang ini mungkin dia sudah menjadi satu pendeta. Ah, mustahil kau belum pernah mendengar namanya Gak Bengkye. Aku ingat sekarang, sahutiat pai. Pernah aku dengar Yotai Jin berkata, Hem Kengliak itu adalah sahabat paling kekal dari Tai Jin, dan Hem Kengliak itu mempunyai orang sebawahannya yang diandalkan, namanya Gak Bengkye. Bukankah Lie Hiap maksudkan Gak Bengkye dia itu? Kau benar, jawab Giyok Loset. Aku hendak jelaskan pada kau, jangan kau anggap Gak Bengkye orang sebawahan yang biasa saja dari Hem Kengliak itu. Mungkin ilmu pedangnya dapat dibilang tidak ada keduanya di kolong langit ini, sampai sebegitu jauh, belum pernah ada orang yang melebihkannya. Sekarang pergilah kau pondong bocah ini, kau bawa padanya, lalu kau katakan padanya, aku, Giyok Loset yang menyuruh dia menerimanya sebagai muridnya. Loh Tiat Pai pandang nona gagah itu. Baik sahutnya. Meski tanganku hanya sebelah, masih dapat aku pondong dia mendaki gunung Tian San. Apakah kau dapat pergi sekarang si raksasi kemalat tanya? Dapat jawab Tiat Pai dengan gagah. Giyok Loset ambil sebatang dahan, yang dirautnya untuk dijadikan tongkat. Kau pakai ini, katanya, Chiyok Loset semua telah melihat aku membantu kau, maka sebelum mereka peroleh bantuan orang lihai, tidak nanti mereka berani datang pulang mengganggu kamu. Loh Tiat Pai tertawa. Mereka itu melihat lihaiyap seperti tikus-tikus melihat kucing, katanya, maka aku sebaliknya percaya sekarang mereka sudah ngiprit lari pulang ke Sengtau. Si raksasiku malam anggut. Chiyok Loset yang menancap kaki di dalam daerah ini, kau tentu ketahui, bukan di Akata pula. Kau jalan perlahan-lahan saja, setelah fajar kau pasti dapat temui dia. Kau boleh ajak dia untuk sama-sama pergi ke Kongoan untuk menemui Lijiam. Bilang pada Lijiam, bahwa akulah yang menghendaki kau mengantar bocah ini ke Tian San. Wilayah Barat Utara adalah wilayahnya Lijiam, pasti dia punyakan jalan untuk mengantar dan melindungi kau keluar dari Giyok Bunkuan. Loh Tiat Pai haturkan terima kasihnya, terus ia paksakan dirinya untuk bangkit. Dengan bantuan tongkatnya, ia jalan timpang, setindak demi setindak. Yo In Cong berjalan di belakangnya pahlawan itu, seringkali ia berpaling, mengawasi Giyok Loset sambil melambai-lambaikan tangannya, hingga si Nona hampir-hampir tak dapat menahan hatinya, ia ingin menyambar bocah itu untuk dipondong, supaya dia sendiri yang mengantarkannya pada Chu Peo Ociang. Jikalau Sabtu bocah tidak dilatih beret, tidak ahebat pengalamannya, sukar dia berhasil menjadi manusia yang berharga, pikir dia kemudian. Biarlah dia pergi sendiri. Karena ini, dia batal hendak menolongnya. Dia awasi sampai kedua orang itu sudah pergi jauh, baru dia kembali ke hotelnya. Sementara itu Tiat Huwil Yong, habis bersantap malam, sia-sia saja ia menanti kembalinya anak pungutnya. Ia berkhawatir. Tetapi dalam hatinya, ia berkata, beberapa opas itu mana bisa jadi tandingannya Niai Siang. Buat apa aku khawatirkan dia. Tetapi baru ia mau masuk tidur, atau di luar terdengar suara berisik dan berbareng dengan itu cuan rumah datang menolak pintu, masuk menemui dia. Huwil Yong Wan Cu Ceo Chu dan kawan-kawannya telah datang kemari kata cuan rumah ini perlahan. Barusan mereka datang minum teh sambil bercerita, rupanya mereka datang atas perjanjian, tapi sekarang mereka bertengkar, maka itu, dapatkah Lo Jin Kei mendamaikan mereka? Walaupun rumah penginapan ini biasa menerima tetamu-tetamu dari pelbagai golongan, tak membedakan mereka dari jalan putih atau jalan hitam, tetapi tak sudisi pemilik apabila orang berbuat rusuh di hotelnya. Maka itu perlu ia cari orang untuk meredakannya. Tiat Huwil Yong telah terima kebaikan orang, dia malu hati untuk menampik. Mari, katanya, lalu ia berbangkit untuk bertindak keluar bersama-sama pemilik itu, terus sampai di ruang luar, tempat tetamu-tetamu itu minum teh. Di sana, pada sebuah meja, kelihatan Cie Pio Ociang duduk di meja kepala, dua tetamu lainnya mendampingi ia di kiri dan kanannya. Ketiga orang itu sedang berebut omol. Tetamu yang di kirinya, satu anak muda, berkata dengan nyaring, aku dari keluarga Tong dari bangkuan tidak pernah minta piyawarang. Kau tidak mengundang minum, kau juga tidak mau minum arak dendaan. Bagaimana itu? Cie Pio Ociang menggeprak meja. Bagus, bagus serunya. Kau hendak gerta aku dengan namanya keluarga Tong. Tidak, tidak hendak aku kembalikan. Tidak kepada Raja Langit juga. Kiranya pemuda itu dari keluarga Tong, pikir Hawi Leong. Tidak dapat aku tidak campur urusan mereka ini. Si anak muda juga geprak meja, hingga terdengar suara sangat nyaring. Lalu ia bangkit berdiri. Oleh karena Ciu Ciu-Ciu tidak sudi memberi muka, kata dia, maka aku yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, ingin aku meminta pengajaran dari kau beberapa jurus. Saja. Inilah untuk membantu dengan kedua tanganku kepada sahabat. Ciu-Ciu, umpama kau bacok aku tiga kali dan tikam aku enam kali, walaupun terbinasa, tidak aku penasaran. Ciu-Pio Ociang seorang berdarah panas, sambil membuka baju luarnya, ia berbangkit. Bagus serunya. Kau hendak adu senjata atau tangan kosong? Atau adu senjata rahasia? Kamu keluarga tong, untuk senjata rahasia namamu kesohor di kolong langit, baik kita adu senjata rahasia saja. Di luar sana lega, silahkan kita pergi keluar. Barangku sendiri sudah kubawa, maka kau, pergi kau menyediakannya. Demikian ketegangan bertambah naik sampai di puncaknya. Tiat Huwi Leong menghampiri sambil tertawa, tindakannya lebar, meski suara tertawanya tidak nyaring, toh orang-orang yang mendengarnya terkejut, hati mereka seperti goncang, kuping mereka seperti tuli. Maka Ciu-Pio Ociang semua menjadi terkejut. Kau ada sahabat dari kalangan manatanya Pio Ociang dan si orang shitong itu. Silakan kau perkenalkan diri. Kedua pihak menyangka orang tua ini hendak membantu pihak lainnya. Huwi Leong bertindak sampai di depan meja, ia tarik sebuah kursi, dengan sikap tak sopan, ia duduk di atasnya. Cuan ini tentulah Ciu-Ciu-Ciu katanya beruntung aku dengan pertemuan ini. Dan kau, saudara, kau adalah saudara kipek. Kau seorang muda dan gagah, aku si orang tua hampir tidak mengenalinya, dan ini sahabat ia menunjuk orang yang ketiga. Maaf, mataku yang tua sudah lamur. Maka aku mohon diberi Toshi dan nama besar saudara. Mendengar itu, kedua pihak terkejut. Ciu-Pio Ociang sudah lama terkenal, tidak aheran apabila ada orang yang kenali dia. Tidak demikian dengan pihak lawannya shitong itu, yang dipanggil saudara kipek oleh orang tua ini. Panggilan itu menyatakan kedua pihak kenal satu pada lain. Maka P.O.O.C. yang harus berlaku hati-hati. Ia berpikir, kedua pihak sudah berjanji tidak akan minta bantuan luar, tapi di kedatangan pembantunya, maka sebentar akan aku tindih dia. Keluarga Tong sudah terkenal sekali. Pihak Tong pun sama terkejutnya keluarga Tong tinggal di bangkoan, namanya Kesohor karena senjata rahasianya, mereka telah menjegoi di kalangan rimba. Persilatan, tetapi Tong Kipek ini, dalam umurnya 20 tahun, kali ini adalah yang pertama kali bekerja menuruti titah ayahnya, maka dia heran, si orang tua tidak terkenal segera dapat menyebutkan namanya. Sahabatnya Tong Kipek itu berbangkit, dia rangkapkan tangannya. Aku yang rendah si Tau dan nama ku Beng Tiong, ia menjawab. Lo siang seng, ada pengajaran apakah untukku? Mirip sebagai seorang yang luas pengalamannya, orang si Tau ini bisa berlaku sabar dan hormat. Permusuhan itu harus dihapus tetapi tidak mesti diperhebat, berkata Haui Liong, ia tidak menjawab anak muda itu. Aku si orang tua berlaku lancang, ingin minta secangkir teh dari kamu ke dua pihak. Ia lantas angkat tah kean teh, untuk menuang isinya. Tunggu dulu mencegah P.O. Chiang dan Kipek. Dalam kalangan Kang Ho ada aturan umum, kalau dalam perselisihan orang minum teh dari kedua pihak, itu tandanya kedua pihak suka berdamai dan akur. Sekarang keduanya tidak memikir untuk berdamai, dan mereka juga tidak kenal orang tua ini, kira bagaimana mereka bisa biarkan orang datang mengkeringkan teh perdamaian? Apakah untuk secangkir teh ini kedua pihak sudi memberikan muka dia? Tanya. Sementara itu, air teh sudah dituang. Di rumah penginapan itu, cangkir teh dibuat dari kayu yang, yang dilubangi, besarnya seperti mangkok, kayunya kuat, tapi sekarang Haui Liong menuangkan air teh panas, begitu air teh masuk, tak pecahlah cangkir itu. Ah kata si orang tua, yang menuang pula air teh ke cangkir yang kedua. Tapi pun cangkir ini pecah seperti yang pertama. Demikian juga cangkir yang ketiga, tapi si orang tua menuang pula karena penasaran. Hingga air teh itu berlimpah di atas meja. Cipio Ociang dan Tongki Pek, kaget bukan main. Cangkir kayu itu pecah tak sembarangan. Cangkir itu kuat, sukar untuk memecahkannya dengan tangan kosong, tetapi sekarang, orang membuatnya pecah dengan air teh-air teh yang dikerahkan berbareng dengan tenaga dalam. Itulah kepandayan yang belum pernah mereka saksikan. Maka mereka menjadi tercengang. Bagus tertawa pula Haui Liong. Kami tidak hendak minum teh, teh ini sendiri pun gagal. Eh, cuan rumah, kenapa cangkirmu ini mudah pecah? Lekas kamu bersihkan meja ini. Cuan Hotel Girang berbareng kaget. Ya, ya, sahutnya dengan hormat, sambil membungkut bungku. Ia terus gunakan sabuknya untuk menyusut kering air teh itu. Bagus Haui Liong berkata pula, tolong kau tukar cangkirnya. Aku masih hendak mohon cuan-cuan ini beri muka kepadaku. Hampir berbareng, Cu Po Chiang dan Tong Ki Pek berkata pada orang tua itu, Leong Hiong, sukalah kau dengar perkataanku. Haui Liong awasi kedua orang itu, lalu ia menunjuk kepada Ki Pek. Kau lah yang bicara dulu katanya. Mukanya pemuda si Tong itu menjadi merah. Saudara Tau Wini ada sahabat keluarga ku, ia memulai dengan pembicaraannya. Dia membawa dua rupa barang, yang telah dirampas Cu Ce Ocu ini. Berhubung dengan kejadian itu, ayahku mengirim aku untuk mohon Cu Ce Ocu suka berbuat baik dengan mengembalikan barang-barang itu. Tiat Hui Liong manggut-manggut. Kehormatan kaum Kango adalah mustika yang tak terbilang harganya, berkata dia, dua mustika itu, benda apakah, Cu Ce Ocu? Coba kau bicara. Bukankah kau merasa berat untuk mengembalikan mustika itu? Sekarang adalah mukanya Pe Ocu yang menjadi merah. Saudara Tau Wini ada tetamu hamba dari sunbutan Kiajie dari Siamsai, sahutnya, dan barang yang dia bawa itu, satu ada sebatang hosho yang sudah berumur seribu tahun, yang satu lagi ialah sepotong kulit rase putih. Semua barang itu hendak dibawa ke kota raja, untuk dihadiahkan kepada Gui Tiong Hian. Kedua mustika ini, daripada dihadiahkan kepada Gui Tiong Hian, terlebih baik diserahkan padaku. Lung Hiong, umpama kata kau menginginkan kedua barang itu, boleh saja. Aku bukannya menginginkan mustika itu, aku hanya tak sudi memberi kesenangan kepada si Dorna Kebiri. Mengkerut jidatnya jago tua itu. Ia berpaling pada Tong Kipek. Adakah kau ketahui terlebih dulu, kepada siapa barangnya saudara Tau Witu hendak diantarnya dia tanya. Terlebih dahulu dia telah memilangnya pada ayahku, sahut Kipek. Kembali jago tua ini kerutkan jidatnya. Dengan Tong Cheng Coan, ayahnya Kipek ini, ia bersahabat kekal, malah pada sepuluh tahun yang lampau, untuk tiga bulan lamanya, pernah ia tinggal di rumah orang si Tong itu, karenanya ia tahu perangai si jago si Tong itu. Tidak mungkin Tong Lo Otoa berlaku tolol begini, katanya dalam hati. Kalau benar hal ini pernah diberitahukannya kepada dia, dan dia pun sampai kirim putranya untuk bantu membelai, dalam hal ini mesti ada terselip suatu urusan lain. Baiklah aku menanyakannya dahulu dengan jelas, baru aku ambil putusan. Tau Beng Tiong bangun berdiri, kedua tangannya menindih meja ia hendak bicara. Tapi, baru saja ia mengucapkan, Luong Hiong, aku mohon sukalah kau dengar aku, mendadak dari luar terdengar satu suara tertawa yang aneh, menyusul mana daun pintu terpentang dan dua orang bertindak masuk. Yang paling aneh ialah kedua orang ini dandanannya atau romannya, sama satu dengan lain. Rambut mereka kusut. Tubuh mereka jangkung dan kurus, muka seperti tidak ada darahnya, pucat sekali, hingga mereka, tiga bagian mirip manusia, tujuh bagian mirip hantu. Mereka mirip dengan mayat yang baru keluar dari liang kubur. Cupeo Ochi yang kaget sekali, sampai ia mencelat bangun. Sin lo otoa. Sin lo ojiye. Mau apa kamu datang kemari? Dia tanya. Hai, kiranya mereka ada saudara-saudara sin kata Haui Leong dalam hatinya. Sudah lama aku dengar mereka punyakan ilmu silat yang luar biasa, yang kelakuannya pun aneh dan berandalan, tidak disangka-sangka malam ini dapat aku bertemu dengan mereka. Dua saudara sin itu ada Tai Goan dan Nit Goan, di siamsai utara mereka ada jago-jago rimbah hijau yang kenamaan. Dan sudah biasa bagi mereka untuk tidak tunduk terhadap siapa juga. Pada tiga tahun yang lalu, tidak lama sehabisnya kebinasaannya Ong Ki Indi Medan Perang, pernah mereka diundang KHO Yang Xiang, yang mengundangnya atas nama Li Cu Seng, untuk berhimpun di Bia Cie di mana diundang pula semua ketiga puluh enam kepala rombongan, tetapi mereka ini sudah tidak sudi datang hadir, hanya mereka merantau kesucuan di mana mereka jadi cocok betul sama Tio Hian Tiong, hingga mereka mau dianugerahi pangkat pangeran It Jilie Pengkin Ong. Tidak heran jika Lau Cu Peo O Chiang Juri terhadap kedua saudara sin ini. Baik kedudukannya maupun namanya, ia kalah jauh dari dua saudara itu. Ia pun tahu orang ini berandalan dan telengas. Atas pertanyaannya itu, sin It Goan perlihatkan wajah iblis, dia tertawa dingin. Kami dengar kau telah mendapatkan dua rupa mustika katanya, jumawa sekali. Lekas kau keluarkan itu. Pat Tayong inginkan mustika itu. Pat Tayong adalah gelarnya Tio Hian Tiong. Tio Hian Tiong ini beda dari Li Cu Seng. Dia sangat kemaru akan emas dan perak dan mutiara, berapa banyak juga uang dia menghendakinya. Dia juga gemar sekali membunuh orang. Maka dia adalah satu kun Sien Mo Ong, raja iblis tukang mengacau dunia. Wajahnya Cu Peo O Chiang menjadi pucat. Dia tidak ingin serahkan mustika itu. Jikalau dia tidak serahkan, dia akan dipaksa. Bagaimana? Jikalau kau tidak sudi menyerahkannya, nanti aku yang ambil sendiri sin It Goan berseru selagi orang bersangsi. Entah bagaimana gerakannya manusia aneh ini, berbareng dengan ucapannya itu, ia sudah mencelat kepada Cu Peo O Chiang, tangannya sudah menyambar bungkusan di pinggangnya orang si Cu itu, ketika Cu Peo O Chiang sadar, tangannya yang lain sudah menjamret ke arah dadanya. Dalam kagetnya, Peo O Chiang menjatuhkan diri dengan melenggak ke belakang, terus dia berguling. Syukur dia dapat berkelit dengan sebat sekali, dengan begitu loloslah dia dari ancaman bencana hebat itu. Tong Ki Pek dan Tau Beng Tiong kaget, meski begitu dengan berbareng mereka lompat, melewati meja, keduanya mengulurkan tangannya masing-masing untuk dipakai merampas bungkusan dari tangannya Sin It Goan. Inilah hebat, pikir Haui Leong, yang terkejut untuk kesembronoannya kedua orang itu. Menyusul mana kedua orang itu, Tong Ki Pek dan Tau Beng Tiong menjerit keras, aduh dan tubuh mereka roboh terguling, ke kaki tembok. Sebab tangannya Sin It Goan sudah bergerak bagaikan kilat, Beng Tiong kena dilukai, Ki Pek kena ditotok jalan darahnya Kie Kut Hiat. Habis itu, Sin It Goan tertawa berkakakan, terus saja dengan menenteng buntalan rampasannya itu, ia memutar tubuh, untuk berjalan pergi. Hai, tunggu dulu berseru Haui Leong. Dan dengan satu gerakan saja tubuhnya sudah mencelat ke depan orang itu. Tua bangka, kau berani merintangi aku Sin It Goan berteriak, matanya bersinar, sedang sebelah tangannya pun segera melayang, menyambar batok kepalanya jago tua itu. Tiat Hui Leong kelitkan kepalanya. Tidak peduli It Goan bergerak sangat gesit, sambarannya itu tidak mengenai sasarannya, maka terperanjatlah dia. Dan sedangnya dia terperanjat, segera dia dengar satu seruan keras sekali, seruan yang dibarni serangannya si jago tua. Sin It Goan merasakan angin menyambar ke arah pinggangnya, lekas-lekas ia menangkis, untuk menjauhkan serangan itu, akan tetapi, tak peduli tenaganya besar, dia terdorong juga, hingga terpelanting. Tentu saja dia menjadi sangat kaget. Sin It Goan, yang kaget juga, lekas-lekas gerakan kedua tangannya, untuk melindungi kakaknya itu. Tiat Hui Leong berseru pula, dan tangannya berbalik untuk menyambar pundak lawan yang kedua. Tapi, belum sampai kedua tangan bentroh, Sin It Goan sudah maju dengan terjangannya. Menampak demikian, Hui Leong membuat perubahan. Dengan tangan kanan ia layani seng adik, dengan tangan kiri, ia memapaki serangan seng kakak. Maka ketiga orang itu segeralah bertempur. Hui Leong dapat membuat Tai Goan terpelanting, tidak urung ia merasakan sakit pada pundaknya. Dua saudara ini bukan bernama Kosong Belaka, katanya dalam hati, tidak heran mereka jadi sangat berkepala batu, dua saudara Sin It U pentang kedua meti mereka masing-masing, dengan metu, terbeliak mereka awasi situa itu dengan bengis. Dengan lantas mereka mendak, niatnya maju menyerang. Mereka bersuara dengan berbareng, suaranya. Seram. Tiat Huwi Leong gerakan tangan kirinya disusul dengan tendangan kaki kanan, dengan begitu dia pecahkan serangannya dua saudara itu, yang mengancamnya dengan hebat. Tai Goan jadi sangat mendongkol, dengan sebelah tangannya ia menyampok, membabat seperti dengan pedang. It Goan susul kakaknya itu dengan serangan sendiri. Tiat Huwi Leong gunakan kedua tangannya untuk menangkis, hingga kembali terdengar bentrokan keras sekali. Dua saudara Sin ini bertenaga kuat tetapi tidak berani mereka aduh tenaga. Mereka dapatkan lawan ini tangguh sekali. Dengan berbareng mereka lompat melewati meja. Tapi Huwi Leong keluarkan sebelah kakinya dengan apa ia dupak meja hingga. Meja itu mental tinggi sampai di langit-langit Huwi Leongan. Kemudian terdengarlah satu suara nyaring dan berisik, sebab Huwi Leongan itu gempur dan meja pun pecah rusak, pecahan genteng jatuh ke dalam, pecahan meja nyeplos ke genteng. Copeo Ochi yang kaget, dia lompat berkelit ke ujung tembok. Dua saudara Sin itu sangat gesit, mereka dapat lolos akibat dari tendangan kepada meja itu. Sesudah itu, dengan menyiapkan kedua tangan mereka, mereka maju pula. Mereka tidak juri, sebaliknya, mereka mendongkol dan penasaran. Kali ini pertempuran bertambah dasyat. Kakak dan adik itu mencoba mengepung dari kiri dan kanan, untuk menggencat, hebat serangan-serangan mereka. Setiap pukulan berbunyi seperti tulang-tulang dan urat mereka retak. Hui Lyong tahu orang mempunyai ilmu silat gua kee, bagian luar, sudah mahir sekali, karenanya, tidak mau dia berlaku sembrono. Dia harus ambil kedudukan Ngo Heng dan Pat Kua, dia bersikap halus dan keras dengan saling ganti, serangan dan penjagaan dirinya beraturan. Setelah bertempur sekian lama, Sin It Goan menggunakan tipur Flava. Kau hendak pedayakan aku? Mana bisa pikir si jago tua, yang lihat siasat orang. Terus ia gunakan akal untuk lawan akal. Dari kedudukan Kinda menyerang dengan sebelah tangannya, lalu dengan sama cepatnya, ia lompat ke kedudukan Li. Di sini ia lihat lowongan, tangan kirinya membacok bahunya It Goan. Orang sisin yang mudaan itu benar-benar lihai. Dia gerakkan sebelah tangannya, urat-uratnya bersuara mertek, lalu tangannya menjadi seperti mulur dua dim, dengan membuka kepalanya ia menotok jalan darah pekjiahiat lawannya itu. Hebat kalau jago-jago bertarung. Hui Lyong lihat orang tidak akan sanggup melayani, dia menggunakan akal. Sama-sama mereka menyerang, sama-sama mereka mengenai. Hui Lyong segera rasai tangannya kesemutan, maka sambil mengempos tenaga dalam, dia lompat mundur, sambil berkelit dari hajarannya Sintai Goan. Selagi dia berkelit, It Goan berteriak seperti orang kalap, maka ia segera ditarik kakaknya, hingga si jago tua pun dapat ketika untuk bernapas. Hui Lyong tahu, karena tangannya kesemutan, serangannya mengenai sasaran tidak terlalu hebat. Kau tidak apa-apa Tai Goan tanya adiknya. Adik itu menggerakkan kedua tangannya. Tidak jawabnya. Cuma sedikit ia merasa sakit. Maka kedua saudara itu dapat segera maju pula. Nyata mereka yakin juga ilmu menukar urat meringkas tulang, kata Hui Lyong dalam hatinya melihat gerak-gerik kedua saudara itu. Terus ia menyerang pula. Tai Goan dan Hagoan kaget juga, karena mereka dapatkan, walaupun musuh sudah kena ditotok jalan darahnya, musuh itu kelihatan seperti tidak mendapat luka suatu apa. Karena ini, mereka jerik untuk terlalu mendesak, tidak peduli mereka pandai ilmu Citsa Chiang, tangan tujuh bintang, dan Tia To Chiang, tangan rase besi. Pertempuran berjalan terus, dengan tidak kalah dasyatnya, bedanya sekarang, mereka sama-sama berhati-hati. Hebat kekuatan tangan dari Tia Tui Lyong, tenaga dalam itu ia andalkan betul-betul. Segera juga dua saudara Sin merasakan akibatnya dari tangan yang liahai itu. Mulanya mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi lambat laun jalan napas mereka makin lama makin seret, makin petat hingga mereka jadi kaget dan berkhawatir. Di saat mereka merasa bahwa mereka tidak akan bertahan lama, mendadak mereka dengar satu suara tertawa nyaring tetapi halus, ayah, baik serahkan kedua orang ini kepada aku. Aku telah pergi menangkap udang kecil, tetapi kau di sini memancing ikan besar, inilah tidak adil. Tanganku gatel. Tia Tui Lyong tertawa bergelak-gelak, segera dia lompat mundur. Baiklah, aku beri ketika kepadamu, katanya. Dua saudara Sin itu dapat bernapas lega pula, akan tetapi ketika Gio Closet berkelebat, berkelebat pula sinar pedangnya, tahu-tahu dia sudah menghalang di hadapan mereka. Kau toh Gio Closet Sintai Goan, tanya. Nona itu memandangnya dengan tajam, terus dia tertawa terbahak-bahak. Melihat dari wajah kamu yang aneh ini, rupanya kamu ada dua saudara Sin katanya. Cepuk yang tidak tunggu orang menyahuti, dari pojok tembok dia lantas perdengarkan suaranya, lian liah hiap, tetahkan mereka kembalikan bungkusan yang dipegang mereka. Gio Closet pulantas ingat Li Cuseng pernah memberitahukannya bahwa ketika diadakan pertemuan. Besar di Bia Cie, dua saudara Sin ini tidak turut hadir. Maka selagi orang melengak, dia menambahkan, dulu kamu di Siamsai Utara dan aku di Siamsai Selatan, kami kedua pihak tidak mempunyai sangkutan suatu apa, akan tetapi sekarang ini kamu memusuhi ayahku, maka sekarang juga ingin aku saksikan, kamu mempunyai kepandaian apa hingga kamu berani berjumawa. Terus si Nona mengkubat kabitkan pedangnya, yang berkilau-kilauan di depannya, di muka kedua saudara itu, lalu bergantian menikam mereka. Bukan main murkanya kedua saudara Sin itu, hingga mereka berkau-kau. Mereka sendiri ganas, biasa mereka berlaku galak, nyatanya sekarang, Gio Closet lebih galak daripada mereka, mereka lantas diserang kalang kabutan. Maka sebisa-bisa mereka membuat perlawanan, masing-masing repot menggunakan Citsa Chiang dan Tieto Chiang. Si Raksasiku malah menyerang secara kacau, agaknya ia menikam ke timur, tahu-tahu terus ke barat, nampaknya dia mengancam ke selatan, tak taunya dia membabat ke utara. Terus menerusnya menyerang sampai 30 jurus lebih, sekonyong-konyong dia tertawa. Kamu mempunyai kepandaian, tetapi itulah bukan kepandaian dari golongan kelas 1, katanya mengejek. Hi heran, kira bagaimana kamu dengan kepandaian begini macam berani menjagoi, berani angkat diri menjadi raja muda? Ia tertawa, tetapi serangannya tak dihentikan, ia masih mendesak, hingga kedua saudara itu kelabahkan. Si Raksasiku malah menang di atas angin, inilah tidak heran. Ia memang lihai, dikepung berdua ia tidak takut, tetapi untuk merebut kemenangan cepat, inilah jangan diharap. Kalau kedua saudara sing itu jadi demikian keteter, itulah disebabkan Tiat Huwiliong sudah gempur semangatnya, karena jago tua itu sudah membuat mereka merasa ngilu pada otot-otot dan buku tulang mereka. Jadi, menghadapi Giyokloset, mereka seolah-olah tak berdaya. Mereka cuma bisa bela diri, tak dapat mereka membalas menyerang. Huwiliong sendiri, setelah mundur dari kalangan sudah lantas menghampiri Tong Kipuk, untuk menolongi anak itu dari totokannya orang Shisin. Kemudian, sambil tertawa, dia kata pada anak muda itu, pergi kau haturkan kepada ayahmu bahwa Tiat Huwiliong menanyakan kesehatannya. Kipuk melengak, lekas-lekas ia memberi hormat. Kiranya kau Tiat Sioksu katanya pantas Sioksu. Mempunyai tenaga dalam yang hebat sekali. Malam ini keponakanmu sudah membuat dia malu sendirinya, Siokku, Paman. Jikalau satu anak muda menerima satu kali ajaran, itulah tidak apa, Huwiliong menghibur. Jagot tua ini lantas periksa lukannya Tau Bengtiong padapun. Tidak siapa ada tanda hitam, tanda dari darah mati, maka ia lantas jejalkan dalam mulut orang itu sebuti robat pulung. Di dalam hatinya, dia berkata, kiranya persaudaraan Shins ini masih punyakan juga ilmu tangan busuk Tok Se-e Chiang, untuk itu dibutuhkan obat buatan mereka sendiri. Tok Se-e Chiang adalah tangan pasir beracun. Tong Kipuk muncul dalam dunia Kangowo untuk pertama kalinya, dan pada permulaan ini ia telah dirobohkan, maka ia merasa sangat malu, hingga ia jadi sangat mendongkol dan mendendam sakit hati. Begitu lekas ia telah ditolongi Tiat Huwiliong, dia ingin melampiaskan kemendongkolannya itu. Maka, segera ia rogoh sakunya, lalu dengan mengayunkan tangannya, dua rupa senjata rahasia melesat ke arah kedua saudara Sin. Sin Tai Goan dan Sin It Goan sedang kebuahkan karena desakan pedangnya Gio Kloset, mereka pun sudah lelah sekali, meski mereka dengar suara aneh dari menyambarnya senjata-senjata rahasia, namun mereka tidak berdaya, sampai berkelit pun mereka tidak sempat. Maka, kedua orang itu telah menjadi sasarannya Tok Cieli, senjata rahasia bercagak yang beracun. Senjata rahasia keluarga Tong sangat kesohor, apalagi Tok Cieli itu. Tapi mereka sangat tangguh, masih mereka dapat pertahankan diri, karena itu mereka dapat lompat kepada Ki Pek, untuk melakukan pembalasan. Kedua orang itu menjembak dengan tangan mereka yang kuat dan beracun. Tapi Huwiliong melihat gerakan kedua saudara itu, dia lompat maju untuk merintangi sambil menyerang dengan tipu silatnya tiap muicek atau pintu besi, maka tak ampun lagi, tai goan dan nit goan roboh saling susul. Mereka sangat mendongkol, selagi roboh, mereka mencaci kalang kabutan, dan cacian itu makin lama makin lemah. Kamu telah melukai orang, sekarang kamu rasa liahainya tuan kecilmu kipa berseru, agaknya dia merasa puas. Sebenarnya dia hendak mengejek terus, tapi tiba-tiba Gio Klosat sudah berdiri di hadapannya dengan wajah dingin dan bengis. Bagus senjata rahasiamu. Lihai kepandayanmu. Melepaskannya kata si Nona, sambil tertawa-tawar. Tapi, siapa kesudian menerima bantuanmu? Lekas kau keluarkan obatmu. Tong Ki Pek kaget tidak terkira. Ini, ini, katanya gugup. Anak siang, inilah Tong Hian Tit Huwiliong menyelak. Ia pun lompat maju, seraya mengatakan, Lekas kau keluarkan obatmu. Dengan terpaksa, Ki Pek keluarkan obatnya, yaitu kayoh, obat untuk mencegah racun senjata rahasianya. Meski begitu, dengan suara mendongkol, ia berkata, Saudara Tau telah terkena sambaran beracun dari mereka, bagaimana? Jangan kau bergelisah bentak Gio Klosat. Dia sambar kayoh itu, dilemparkannya pada Sintai Goan sambil berkata, Kau juga, keluarkanlah obatmu. Ini adalah kejadian di luar dugaannya kedua saudara Sint itu. Mereka segera berhenti mencaci. Lalu mereka telan obat yang diberikan itu. Karena ini, tidak lama kemudian, mereka merasa ringan. Maka itu mereka pun keluarkan obat mereka, untuk diserahkan pada si nona. Gio Klosat menyambuti, lalu ia berseru, tinggalkan bungkusan itu. Lekas kamu menggelinding pergi. Dengan mulut bungkam, Sintai Goan lemparkan bungkusan yang tadi ia rampas dari Cupeo Ociang, habis itu ia seret adiknya untuk diajak lari ke pintu. Di muka pintu, ia berpaling sebentar, akan pandang Gio Klosat dengan sinar mata mencorong. Dengan sengit, dia kata, baik, Gio Klosat. Sampai kita bertemu pula di belakang hari. Si Raksasiko malah tertawa panjang, tangannya meraba gagang pedangnya. Dua saudara Sint itu lantas buka langkah lebar. Mereka kabur dengan tidak berani berpaling pula. Cupeo Ociang, Tong Kipek, dan Tau Beng Tiong, lompat dengan berharing ke arah bungkusan yang berada di depan si nona, untuk mendahului memiliki bungkusan berharga itu, akan tetapi Gio Klosat, dengan gerakan enteng tetapi sebat, sudah mendahului mereka dengan menginjak bungkusan itu. Sambil berbuat demikian, matanya dibuka lebar. Cupeo Ociang mundur dengan segera. Isinya bungkusan ini adalah Ho Shuo yang berumur seribu tahun dan bulu rasa putih, ia beritahukan. Mereka hendak bawa itu ke kota raja buat dihadiahkan kepada Gui Tiong Hian, aku merampasnya dengan niatanku menghadiahkannya kepada kau, Lo Ojin Kee. Coba Lo Ojin Kee bilang, pantas atau tidak yang aku telah merampas barang-barang itu. Benarkah demikian si nona tegaskan. Tau Beng Tiong angkat kepalanya dan berkata, memang kedua barang itu hendak diaturkan kepada Gui Tiong Hian, tetapi dengan berbuat begitu, hendak aku menolongi orang. Tau Gyesu Chokong Tawa adalah pamanku dari pihak ibu, dia telah bergabung dengan Yolian memajukan pengaduan, karena itu, oleh Gui Tiong Hian dia sudah dimasukkan dalam penjara istana. Tan Sun Bu ketahui kejadian itu, dia memberitahukannya padaku, dia suruh aku lekas pergi ke kota raja untuk berusaha menolonginya. Aku tidak punya jalan untuk melawan dorna kebiri itu, karenanya terpaksa, dengan melawan malu hendak aku mohon belas kasihannya. Chokong Tawa adalah orang setia dan jujur, dunia mengetahuinya, maka itu, apa salahnya bila aku menolongi dia? Gio Kloset tercengang. Ini tidak ia sangka. Tapi segera ia ambil putusannya. Baiklah, kau boleh ambil bungkusan ini katanya. Terus dia berpaling pada Cu Peo Ociang dan berkata, Lotiat Pai telah menolongi anak tunggal dari Yolian, dia sedang cari kau, maka pergilah kau lekas pulang. Ah, mengapa kamu tidak mengatakannya siang-siang? Kata Peo Ociang pada Ki Pek dan Beng Leong berdua. Jikalau aku tahu mustika itu untuk menolongi orang, tidak nanti aku merampasnya. Ia angkat tangan, akan beri hormat pada semua orang, lantas ia berlalu. Dengan terburu-buru dia berangkat pulang ke gunungnya. Tau Beng Tiong maju kepada si Nona, ia memberi hormat sambil mengaturkan terima kasihnya. Gio Closet segera menoleh kepada ayah angkatnya, sinar matanya yang jernih memain. Ayah, katanya, mari kita pergi ke Kota Raja untuk menonton keramaian. Baik sahut ayah itu, yang mempunyai maksud lain. Di dalam hatinya, jago tua ini kata, pembunuh dari puteriku, Kim Lao Khoai sudah terbinasa di tangan Gak Bieng Kie, tetapi di sana masih ada dua musuh besarku, yaitu Bo Yong Cheong dan Eng Siu Yang, mereka semua menjabat pangkat di istana. Mereka juga mestinya bakal kembali ke Kota Raja. Memang sulit untuk aku turun tangan, tetapi ada baiknya jikalau aku tunggui mereka di Kota Raja. Mungkin ada jalan untuk aku menuntut balas. Tongki Pek sangat likat itu dapat dilihat dari wajahnya. Ia menoleh pada Tau Beng Tiong dan berkata, sudah ada Tia Tsiok Huyang akan mengantarkan kau ke Kota Raja, maafkan saja, aku hendak pulang. Ia memberi hormat, lantas ia undurkan diri. Huy Leong antarkan pemuda itu sampai di luar, kemudian ketika ia kembali, sambil tertawa ia berkata pada anak angkatnya, anak siang, lain kali aku larang kau membuatnya kaget pada satu anak ayam yang baru mulai keluar menjelajah. Si Raksasiko malah tersenyum. Marilah ia mengajak. Maka berlalulah ketiga orang itu. Mereka jalan bersama, di sepanjang jalan mereka pasang ngomong. Sekarang barulah Giyok Lo Setau, Tau Beng Tiong ini pernah bekerja sebagai bawahannya Heim Kengliak, bekerja sebagai penulis, karenanya ia kenal gak Beng Kie. Ingat Heim Kengliak? Terharulah hati si Nona. Setelah terbinasannya Heim Kengliak, tidak ada lagi penggantinya, kata dia dengan masgul. Di mana penjagaan ditapal batas sangat buruk, aku khawatirkan keselamatannya kerajaan Beng ini. Sebenarnya bukan tidak ada gantinya untuk Heim Kengliak, kata Beng Tiong. Apa yang dikhawatirkan adalah pemerintah nanti tidak mau menghargai orang yang menjadi penggantinya itu, Giyok Lo Set berpikir. Siapakah kiranya yang dapat menggantikan Heim Kengliak untuk membela tapal batas dia, tanya orang Shito itu. Dialah Wan Cong Hoan yang sekarang menjabat Kiam Su dalam pasukan tentara Liao Tong, jawab Beng Tiong. Dia seorang cerdik pandai di zaman ini. Asalnya dia adalah satu camat dari tingkat ketujuh. Dia dikenal oleh Heim Kengliak, lantas dia diangkat untuk bekerja di perbatasan. Dalam pertempuran di Kong Leng, pernah Kengliak dipersulit Tong Hoa Cheng, sampai dia kalah dan lari meninggalkan kota. Wan Cong Hoan, dengan menunggang seekor kuda muncul untuk memeriksa keadaan, lalu pulangnya, terus dia minta tentara. Dia nyatakan ingin sendiri membela Liao Hoa bagian timur. Sayang Heim Kengliak cuma punyakan 5.000 serdadu, sedang pemerintah tidak sudi menambahnya. Adalah setelah kalah perang, Heim Kengliak menugaskan Wan Cong Hoan memperbaiki urusan ketenteraan sambil mempernahkan rakyat yang mengembara. Dalam perangan, di waktu siang selagi tentara musuh dapat bergerak dengan leluasa, Wan Cong Hoan tidak berbuat apa-apa, akan tetapi di waktu malam, dengan berani ia nelusup masuk ke dalam daerah musuh, ia bicara dengan rakyat jelata yang telah dipersatukan. Karena itu, ia berhasil merebut kemenangan, meskipun kemenangan itu kecil. Kemudian ia pergi ke San Haikuan untuk membuat pembelaan. Coba tidak ada dia, mungkin siang-siang tentara Buan sudah berhasil menerjang masuk ke San Haikuan. Si Raksasiko malah segera berpikir, jikalau benar ada orang pandai semacam dia, surat rahasia dari Heim Kengliak dapatlah diserahkan padanya. Tapi dia berada di tapal batas, bagaimana aku harus menyampaikannya? Ia terus berpikir, tidak dapat ia lantas jalan. Demikian sampai mereka bertiga-tiba di kota Raja. Ketika itu sudah bulan 5 tanggal ke-20-an. Waktu mereka memasuki pintu kota, mereka lantas tampak suasana ramai. Orang sedang membuat arak-arakan. Beberapa puluh pembesar tengah menggotong patung bertubuh emas dari Gui Tiong Hian. Orang telah memukul gembereng dan menabuh tambur, orang berputaran di jalan-jalan umum di kota Raja. Penduduk, dengan berduyun-duyun menyaksikan keramaian itu. Dengan suara perlahan terdengarlah cacian dan gerutuan mereka. Ketika Tiat Huwiliong bertanya-tanya, ia peroleh keterangan bahwa orang tengah menghormati Gui Tiong Hian dengan patungnya yang dibuat semasa dia masih hidup. Itulah pujaan sebelum seseorang meninggal dunia. Jaman itu adalah jaman kerajaan Tianqi ke-4, Gui Tiong Hian sedang berkuasanya, besar sekali pengaruhnya dalam pemerintahan. Dia berkuasa di dalam dan juga di luar. Sebab di dalam ada keksiye, sinyonya berpengaruh. Banyak pembesar tinggi seperti Guantai Wat, Cui Cheng Siu, Kou Peng Kiam, Huat, Nye Bun Hoan dan Nye Wye Hoan, yang mengaku Gui Tiong Hian sebagai ayah dan keksiye sebagai ibu. Adalah Fo Ali Cheng, sunbu dari Ciat Kang, yang mulai menggerakan membuat patung Gui Tiong Hian, semasa hidup hingga teladan ini diturut di pelbagai tempat. Yang paling belakang adalah usaha di Kota Raja. Satu mahasiswa yang menggelarkan dirinya si pembaca kitab-kitabnya Hong Chu, yang bernama Liu Ban Leng, menulis surat pujiannya untuk Gui Tiong Hian. Dia tulis, Hong Chu Chok Chun Chiu, Chiang Sin Chok Yau Tian. Artinya, kalau Hong Chu yang membuat kitab Chun Chiu, adalah Chiang Sin, dimaksudkan Gui Tiong Hian, yang membuat teladan. Gio Kloset mendongkol melihat tingkah lakunya pelbagai pembesar penjilat itu, hampir tak dapat ia atasi dirinya atau ia sudah hunus pedangnya membasmi kawanan pembesar itu. Syukur Tiat Huwiliong segera tarik tangannya. Sudah jangan tonton lebih lama, aku pun ingin muntah melihatnya kata ayah ini. Setelah sampai di Kota Raja, Gio Kloset dan Tiat Huwiliong berpisah dari Beng Tiong. Berdua mereka pergi ke tiangan Piau Kiyok dan Beng Tiong pergi pada sanaknya yaitu Sun Sin Chong, satu pembesar tinggi dalam Pengpau, Kementerian Perang. Ketika mereka berpisah dari Beng Tiong, sambil tertawa dingin nona kita berkata, kau hendak mohon belas kasihannya Gui Tiong Hian yang kau hendak sogok, aku lihat belum tentu kau berhasil. Aku cuma akan berbuat sebisaku, sahut Beng Tiong. Mungkin Kelak akan mohon bantuanmu. Melihat orang agak tolol tetapi toh jujur, Huwiliong, suka beritahukan alamatnya tiangan Piau Kiyok. Pemimpin dari tiangan Piau Kiyok, Liyong Tatsem, ada sahabat kekal dari Huwiliong, melihat datangnya kedua tetamu, ia menyambut dengan hormat dan melayani dengan manis. Gio Kloset tunggu sampai habis bersantap malam, baru ia tanyakan halnya Yolian Ditawan. Liyong Tatsem menghela nafas. Terlalu panjang untuk dituturkan, sahutnya. Tolong kau jelaskan, Huwiliong minta. Tatsem kembali menghela nafas. Kamu tahu bukan tentang pergulatan antara Yamtong dan Tonglimtong kata dia, mulai. Yamtong itu adalah partainya Gui Tiong Hian. Sejak Gui Tiong Hian menganugerahkan dirinya sendiri menjadi Kiyo Chianswee yang maha agung, maka semua pembesar yang bernaung di bawah pengaruhnya dengan sendirinya juga menjadi Chianswee Chianswee yang maha mulia. Menteri-menteri sipil dan militer di bawahannya ada yang diberi gelar 5 hari mau, 5 hari mau tutul, 10 hanjing, 10 bocah, 40 cucu dan lain gelaran lagi. Kerja mereka adalah menentang partai Tonglim. Nama Tonglim ini berasal dari Tonglim Siawan di kota. Busek, yaitu ruang untuk meyakinkan ilmu sastra dari menteri-menteri pembuangan. Sampai sekarang, bila menteri-menteri itu jujur dan setia, mereka lantas dipakaikan kopiah Tonglimtong. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Begitulah, konconya Gui Tiong Hian, yang bernama Ong Chiaohui, sudah membuat danyar nama-namanya 100 anggauta-anggauta penting dari Tonglimtong. Daftar itu diberi nama Tiam Chiang Loh, artinya daftar dari panglima-panglima yang nama-namanya telah dicatat. Nama-nama itu dibikin mirip dengan nama-nama 108 jago dari Gunung Liang San Yam Tong sendiri menyebut mereka bangsa orang jujur, dan kaum Tonglimtong digolongkan kaum tersesat. Menurut daftar itu, setiap menteri setia hendak dilenyapkan. Begitulah nama-namanya Yolian, Cokong Tau dan Wan Hoa Tiong. Tercatat paling atas, Yam Tong sama dengan Partai Orang Kebiri. Yam sama dengan Orang Kebiri. Tong sama dengan Partai. Tonglim berarti Rimba Timur. Giyokloset Gusar mendengar penjelasan itu. Sungguh dunia terbalik katanya dengan sengit. Setelah Himkengliak teraniaya, melanjutkan Liong Tatsem, Yolian tidak dapat mengatasi diri lagi untuk perbuatan melewati batas dari Gui Tiong Hian, maka dia telah mengajukan dakwaannya yang terdiri dari 24 fatsal. Sebagai akibat dari itu, akibat diluar dugaan, di hari kedua telah keluar firman yang menegur Yolian karena pengaduannya itu. Keluarnya firman itu mendatangkan kemurkaannya menteri-menteri yang setia, maka mereka lantas menggabungkan diri mereka hendak mengajukan protes di saat Kaisar duduk di singgah sana. Gui Tiong Hian memperlihatkan keliahayannya. Dia seperti punya kantangan yang bisa menutupi langit. Tiga hari berturut-turut dia dapat mencegah seri baginda muncul di ruang singgah sana. Selama tiga hari itu, dia pun telah selesai dengan persiapannya sendiri. Pada hari keempat, dengan menuduh orang menjadi konconya hem kengliak dengan gunakan pengaruh Kaisar, dia bekuk enam menteri alah Yolian, Chokong Tau, Gui Tai Tiong, Kou Tai Chiang, Wan Hoa Tiong dan Ciu Tiausui. Mereka inilah yang dituduh jadi biangnya. Mereka ini disekap dalam penjara besar Paktin Busu. Hebat tindak tanduknya Gui Tiong Hian ini. Habis itu dia hendak memeras. Alasannya ialah ia menuduh Yolian dan kawan-kawannya pernah menerima sogokan dari hem kengliak dan sekarang ia ingin uang sogokan itu dikeluarkan. Mereka ada menteri-menteri miskin, mana mereka punya uang banyak untuk diperas? Maka datanglah siksaan untuk mereka, yang dilakukan setiap lima hari sekali. Setiap kalinya mereka masing-masing dirangket empat puluh rotan dan dijepit lima puluh kali. Inilah siksaan yang membuat mereka, mau mati tidak bisa, tinggal hidup tapi menderita. Ada beberapa menteri, yang tak tahan siksaan itu mencoba pada murid dan sanak mereka untuk mengumpulkan uang. Ini juga tidak menolong. Gui Tiong Hian meminta jumlah yang terlalu besar. Malah ini membuka satu jalan untuk Gui Tiong Hian mengeruk uang. Gio Kloset tepuk pahanya. Ah sayang itu Ho Shuo yang usianya seribu tahun, keluhnya. Apakah itu tanya Liong Tat Sam heran? Tapi si nona tertawa, dia tidak menjawab. Dia hanya berkata, Baiklah, nanti aku pergi tengok Yolian. Jangan sembrono, nona, Tat Sam memperingatkan. Dia terkejut untuk niat nona itu. Pak Tin Busu bukan kantor sembarangan. Nona itu tertawa. Sekalipun istana, di sana aku bisa keluar masuk dengan bebas katanya. Apa itu baru Pak Tin Busu? Ya, apakah Boyong Ciong beramai sudah kembali? Aku belum dengar kabar, sahut Tat Sam. Besok akan aku selidiki. Gio Kloset ada seorang yang tidak takut langit, tidak jeri akan bumi, demikian juga Tiat Hui Lyong, Seng Ayah angkat, maka itu malam, sehabis pasang ngomong, mereka lantas dandan, mengenakan pakaian malam, lantas mereka pergi ke penjara istana yang dimaksudkan itu. Tembok penjara tingginya tiga tumbak, atas tembok itu terdapat banyak paku besar yang tajamnya menjulang ke langit. Tapi semua paku itu tak dapat merintangi Gio Kloset dan Hui Lyong berdua. Ketika mereka ada di atas tembok, jago barat utara itu berkata pada anak angkatnya, pergi kau selidiki penjara, aku akan menjaga di sini. Baik sahut si raksasiku malah dengan gembira. Dan ia terus lompat turun ke sebelah dalam tembok pekarangan. Ia sampai di tanah bagaikan selembar daun rontok, tidak ada suaranya sama sekali. Setelah berjalan dengan hati-hati, Gio Kloset umpetkan dirinya di pojok yang gelap. Di situ ia menantikan, matanya dibuka lebar, kupingnya dipasang terang-terang. Belum lama ia menunggu atau tampaklah suatu sinar terang. Itu menandakan munculnya satu peronda penjara. Gio Kloset menunggu sampai orang datang cukup dekat, lalu dengan tiba-tiba ia muncul dari tempat sembunyinya. Dia mencelat ke depan ronde itu dengan goloknya yang berkilau mengkeredep di muka si ronde. Yolian ada di kamar nomor berapa tanya dia, membentak. Ronde itu kaget bukan main, ia sampai berjingkrak. Akan tetapi, ketika ia dengar orang menanyakan Yolian, mendadak ia menjadi girang. Apakah kau hendak menolongi Yolai Jin? Ia balik menanya. Dia ada di sana, di kamar nomor enam di ruang barat. Kalau dari sini kau menikung ke kanan, disanalah dia. Jikalau kau mendusta, aku nanti tabas mampus pada Mugio Kloset mengancam. Ronde itu membanting kaki. Yolai Jin telah disiksa hingga sekarang napasnya tinggal sekali-sekali, jikalau kau hendak menolong dia, lekaslah katanya. Dia tidak takut sekarang, dia hanya bergelisah. Gio Kloset pandang wajah orang. Baik, katanya. Terus ia tinggalkan Ronde ini, yang ia percaya tidak akan main gila. Separuh lari ia menuju ke tempat yang ditunjuk. Benar, setelah menikung, ia sampai di kamar nomor enam. Pintu penjara terbuat dari besi tebal lima dim, kuncinya besar sekali. Orang biasa tak akan bisa berbuat suatu apa terhadap kunci dan pintu itu. Akan tetapi tidak demikian dengan si Raksasi Kumala. Sebagai orang rimba hijau berpengalaman, ia tahu apa yang harus dilakukan. Nona ini merogoh ke dalam kantong pekpolong, di situ ia simpan segala macam alat. Ia keluarkan sepotong kawat bengkok, kawat itu dimasukkan ke dalam liang kunci. Lantas ia mengorek-ngorek. Tidak lama kunci itu terbuka, maka ia terus singkirkan itu, terus juga ia buka pintu kamar. Kamar itu gelap, tak terlihat suatu apa jua. Cuma terdengar suara rintihan perlahan. Gio Closet keluarkan bahan apinya, untuk dinyalakan. Segera saja ia tampak yo titik lian, yang dirantai dan memakai. Kalung hukuman. Menteri itu rebah berlumuran darah, hampir dia tak dapat dikenali. Ia terkejut ketika ia ketahui ada orang datang, tapi lebih terkejut pula waktu ia lihat si Nona. Ia coba gerakan tubuhnya. Mau apa kau datang kemari? Tanyanya, keras. Aku hendak menolongi kau, sahut si Nona. Menteri itu menjadi gusar. Aku ada satu menteri, mana dapat aku turut kau kabur dari penjara katanya. Gio Closet mendongkol juga. Sampai sekarang ini kau masih unjuk kesetiaanmu tegurnya. Apakah kau tidak menghendaki jiwamu? Biar aku dihukum tabas atau dihukum gantung, tidak ada sangkutannya aku dengan kau, kata menteri itu. Kau tidak mengindahkan undang-undang negara. Mana dapat aku berlaku seperti kau? Undang-undang negara. Undang-undang negara hektometer si raksasiku malah mengejek. Aku bilang, kau adalah si dogol terbesar. Yolian mencoba menggerakkan tubuhnya. Jikalau kau datang lebih dekat padaku, nanti aku menturkan kepalaku hingga aku terbinasa dia mengancam. Gio Closet menjadi kagum. Puteramu telah dibawa lotiat pai kresucuan, apakah kau tidak ingat puteramu itu? Tanya dia dengan sabar. Dia harap dapat membujuk dengan memperingatkan ayah ini kepada anaknya. Dia ingin memecahkan ketololan orang. Tetapi ia menduga keliru. Yolian tertawa berkahkakan. Si Chong tidak kurang suatu apa, apalagi yang aku khawatirkan katanya. Hektometer mengejek pula si nona. Kau mengatakannya kau adalah menteri yang setia, tetapi setelah kau mampus, di dalam istana adalah pengkhianat semua. Tidakkah itu berarti bahwa daerahnya kerajaan Beng menjadi semakin lekas tamatnya? Kata-kata ini mengejutkan hati sanuberinya Yolian. Tapi tetap dia berkeras kepala. Fui demikian suaranya. Adakah kau sangka menteri-menteri setia dapat dibikin habis? Apakah kau kira di dalam? Istana sudah tak ada manusianya? Kau lihat, setelah him tengpek mati, di sana masih ada wancong hoan. Yap siangkah haop pergi, lalu ada ang sintiu yang menggantikannya. Kerajaan Beng tak dapat dirampas bangsa Owe itu. Kamu bangsa berandal juga tak dapat merampasnya. Yolian mulai dari menteri perang lalu menjadi Chohu Tawagyesu, menteri muda yang mendampingi Kaisar, dan ia telah memangku pangkat beberapa tahun lamanya, tidak heran kalau ia menjadi sangat setia. Ia anggap, pemerintah ialah ia, ia ialah pemerintah. Tidak pernah ia memikir, kesetiaan caranya itu adalah kesetiaan yang sesat. Karenanya, meski orang datang untuk menolongi dia, penolong ini masih ia anggap sebagai berandal kucar kacir, sebagai musuh negara. Sama sekali Yolian tidak dapat meramalkan bahwa kerajaan Beng itu dapat dirampas bangsa Boan setelah ia mati, dan kemudian, ang sintiu yang diharapkan dan dipuji itu toh pada akhirnya menjadi pengkhianat bangsa juga. Gio Kloset menjadi gusar, ia menjadi sengit sekali. Hektometer, jikalau kau tidak dipersakiti hingga begini, tentulah aku bunuh padamu katanya dalam murkanya itu. Rupa-rupa perasaan lantas timbul pada nona ini. Ia berkasihan kepada menteri celaka ini, ia merasa jenaka juga. Ia menungkol, ia membencinya, tapi pun ia menghargainya, ia mengagumi. Ia kagum untuk nyali besar orang, yang tak jorik untuk pengaruh musuh, ia hargai keberanian mendakwa dorna-dorna kebiri. Ia anggap jenaka dan mendongkol sebab itulah kesetiaan yang tolol. Mengapa, sampai akan menghadapi kematian, orang masih tak sadar, tak insaf. Yolian berkata pula, kali ini dengan perlahan. Sudah, pergilah kau, demikian katanya. Kalau nanti kau bertemu anakku, kau beri dia nasihat supaya jangan mau menjadi pembesar negeri. Kau sendiri, jangan kau ajari dia menjadi bandit. Mau atau tidak, Gio Kloset tertawa. Ha, kau masih pikirkan juga hari kemudian putramu katanya. Hektometer. Dia jauh terlebih gagah daripada kau. Tidak nanti aku ajarkan dia untuk tiru teladanmu yang gila ini. Kedua matanya Yolian mendelik dengan tiba-tiba, lalu rapat pula. Ludahnya pun naik, hingga karenanya, ia menjadi pingsan. Berbareng dengan itu, dari kejauhan terdengar suara berlari-lari, suara mana disusul dengan teriakan berulang-ulang, tangkap penjahat. Tangkap penjahat membongkar penjara. Kalau ia mau dapat Gio Kloset membawa Mingga Tio Lian yang tengah pingsan itu akan tetapi di detik terakhir itu ia ubah pikirannya. Tanpa bilang suatu apa, ia lompat keluar dari kamar penjara, terus ia lompat lebih jauh naik ke atas genteng. Di atas genteng, Tiat Hui Leong sedang beraksi. Dengan menggunakan genteng sebagai senjata, ia timpuki anggauta-anggauta kimiawe yang berada di bawah. Jitu timpukannya jago tua ini, setiap gentengnya membuat orang-orang terluka. Ketika ayah angkat ini tampak puterinya bertangan kosong, ia keceleh. Apakah kau tak dapat cari dia-dia ambil kesempatan akan tanya anak angkat itu. Aku tidak hendak menolongi dia jawab si anak. Inilah adat bocah yang aneh, kata Hui Leong dalam hatinya. Tidak sempat ia bertanya banyak-banyak. Mereka telah mensiasiakan tempo. Ketika itu sudah ada beberapa pahlawan kimiawe yang berhasil lompat naik ke genteng. Jadi, untuk membongkar penjara, temponya sudah tidak ada lagi pikir jago tua ini. Sekarang marilah kita menyerbu keluar katanya kemudian. Gio Closet sedang mendongkol, ia memang tak mempunyai ketika untuk melampiaskan itu. Sekarang tempo itu datang. Segera ia perdengarkan tertawanya yang nyaring dan panjang, terus dia lompat, sambil mengayunkan pedangnya, ia menyerbu antara pahlawan-pahlawan itulah tidak kenal takut. Ia pun berlaku bengis. Ia cari setiap. Anggau tak berbahaya dari musuh-musuhnya itu. Maka sebentar saja, beberapa pahlawan telah roboh terguling jatuh ke tanah, mereka perdengarkan jeritan-jeritan seram. Anak siang, jangan lakukan terlalu banyak pembunuhan, Tiat Huiliong peringatkan. Ia sendiri pun bekerja terus, habis menggunakan genteng, ia terus pakai tangannya yang kosong yang liahai. Mari ia mengajak. Dan mereka lompat untuk berlalu dari tembok penjara, akan melenyapkan diri di genteng rumah penduduk, di tempat yang gelap. Ruang penjara, sebaliknya, segera menjadi terang. Begitu lekas berlalunya Gio Close-ed, Yolian tahu bahwa dia tidak bakal hidup lewat malam ini. Ia sadar dengan cepat. Ia tidak usah menanti lama atau di situ muncul paktin busuh Hau Hiansun bersama Chihaui Chui Eng Goan, kepala dari Kim Yewe yang ditugaskan melindungi penjara istana itu. Di belakang mereka ini turut dua pegawai penjara, yang menenteng sebuah karung yang dimuatkan tanah. Yotai Jin, harap maafkan yang aku berlaku kurang ajar, berkata Hau Hiansun pada Chohutau Giesu itu. Malam ini kami hendak antar Tai Jin pulang ke langit barat, Yolian tertawa berkah-kakan. Kamu tunggu sebentar, ia kata. Aku hendak menulis surat darah, yang aku minta kamu suka tolong persembahkan pada Sri Baginda. Maukah kamu mengizinkannya? Silakan tulis, Tai Jin, Chihaui Chui Eng Goan. Yolian gigit jarinya hingga berdarah, ia robek ujung bajunya yang putih, di situ ia tulis pesannya. Lian telah terbinasa di bawah rotan. Adalah tekadku untuk membalas budi Sri Baginda. Maka harap Baginda jangan pikirkan pula pada hamba ini. Lian tidak suliburon sebagai Tio Kiam, Lian tidak mengharapkan obat sebagai Yo Chin. Lian tidak menyesal, tidak terhadap Tian, tidak terhadap sesama manusia. Lian cuma ingat, sebagai hamba, Lian pernah terima budi. Hong Chu pun memilang, memesan anak tunggal, mengirim jiwa, meski menghadapi saat berbahaya, kehormatannya tak dapat diganggu. Inilah peganganku, dengan begini bisalah Lian melihat Sri Baginda. Marhum, tak malu menghadap dua kakek dan sepuluh moyang. Bisa juga Lian menghadap Raja Langit dan Ratu Bumi. Hidup kekal Sri Baginda Lian puas. Cui Eng Goan kagum membaca tulisan itu, tidak demikian dengan Hou Hian Sun, yang menjadi anak pungut dari Gui Tiong Hian, hingga wajahnya jadi suram. Apa kau belum menulis habis dia? Tanya. Yolian berdarahkan pula jarinya, lalu ia lanjutkan menulis, Dagingku remuk, darahku berlumuran, saat kematianku. Tinggallah sedetik lagi. Sebenarnya aku mengejar si Dorna, untuk lambera padanya. Tapi, adalah itu. Kebijaksanaannya Sri Baginda? Tak lebih tak kurang, musuhku meminta jiwaku untuk keinginannya memperoleh anugerah, agar jasa-jasaku lalu menjadi kepunyaannya, untuk nanti dikemukakan kepada Sri Baginda. Melihat orang menulis demikian, Hou Hian Sun habis sabarnya. Hektometer. Sampai sekarang kau masih sesalkan Chiang Sin, binatang katanya. Chiang Sin itu ada menteri penguasa atas pahlawan-pahlawan dari Tong Chiang dan Seo Chiang, ialah Gui Tiong Hian. Sudah, lekas kerjakan. Kedua pegawai penjara segera menungkrap kepalanya Yolian dengan karung yang bermuatkan tanah itu, sampai sebatas dada maka tak lama kemudian putuslah jiwa Yolian. Ia memang sudah sangat payah. Bereskan juga Chow Kong Tau dan Gui Tai Tiong Hou Hian Sun berikan titahnya. Kita mesti cegah mereka di bawah buron. Karena cuma mereka bertiga yang dibebaskan, maka Chiw Tiaw Sui bersama Wan Hoa Tiong dan Kou Taichi yang lolos dari kematian. Tentu saja surat rahasia dari Yolian itu tidak disampaikan kepada Raja oleh Hoa Hian Sun, akan tetapi Chui Eng Goan telah ingat di luar kepala, lah memang bersimpati kepada menteri yang bercelaka itu. Maka kemudian, ketika Chui Eng Goan meletakkan jabatan dan pulang ke kampung halamannya, bunyinya pesan itu telah tersiar luas. Menurut surat rahasia itu, Yolian memang tolol, karena ia berkorban tanpa perlunya, tetapi di sebelah itu, orang mesti puji kesetiaan dan kegagahannya. Ketika Gio Kloset dan Tiat Huwiliong sampai di Piau Kio, membicarakan halnya Yolian itu, si Nona masih mendongkol dan penasaran. Ia anggap menteri itu sangat tolol. Dia tolol tetapi dia setia, dia pun gagah, kata Huwiliong. Syukur jikalau Sri Baginda mengeluarkan firman untuk memerdekakan dia. Jago ini tak tahu, seberlalunya mereka, Al Gojo telah datang dan telah lantas menjalankan tugasnya. Terhibur juga Gio Kloset ketika ia mendengar perkataannya ayah angkat itu. Ia pun masih punya harapan yang Raja nanti akan membebaskan menteri itu. Sekarang mari kita kembali kepada maksud tujuan kita datang ke kota Raja ini, kata si Nona. Bukankah tujuan kita ada tiga? Pertama kita mesti cari orang yang dapat diberikan pesan rencana dari Hem Kengliak. Kedua kita harus menuntut balas untuk Adi San Ho, guna mencari Booyong Cheong dan Eng Siu Yang. Dan ketiga, untuk menolongi menteri yang kukuh dan tolol itu. Untuk yang pertama itu, bisa kita menemukannya, tak dapat kita mencarinya dengan meminta. Untuk yang kedua dan ketiga, kita mesti masuk ke dalam istana. Baiklah, ayah, besok malam aku masuk seorang diri ke istana, guna melihat Booyong Cheong sudah pulang atau belum. Hooyong tunduk, ia tidak menjawab, ia cuma perdengarkan suara perlahan. Biarkan aku pergi, ayah kata anak pungut ini. Tentang keadaan dalam istana, aku lebih paham daripada ayah. Malam ini kita telah mengacau di penjara, pasti pahlawan-pahlawan yang lihai telah dikerahkan di sana, dengan begitu bisalah aku masuk dengan gunai kesempatan ini. Baik, asal kau waspada kata seng ayah akhirnya. Ia tahu dalam hal enteng tubuh, ia kalah dari anak angkat ini. Jikalau Booyong Cheong sudah pulang, jangan kau ganggu dia. Kau tunggu aku memikirkan akal untuk tantang dia piyebu satu. Sama satu, dia kloset manggut. Baik, sahutnya. Nona ini tidak pernah menduga, belum setengah jam ia meninggalkan penjara istana. Yolian sudah menemui ajalnya secara mengenaskan itu. Dengan memperlihatkan nyalinya yang besar, besok malamnya Gio Kloset nelusup masuk ke dalam istana. Tapi dia tak tahu di mana kamarnya raja. Akan tetapi aku tahu tempatnya si babu susu, keksia yang cabul itu, pikirnya. Baiklah aku pergi dulu ke sana. Mungkin sekali si raja cilik ada di sana. Dengan hati-hati, dan cepat, si raksasi Kemala telah sampai di Leng Nimahu, ialah gedung dalam istana yang menjadi tempat kediamannya si babu susu raja. Ketika ia sampai di atas wuungan gedung, di dalam situ kebetulan keksiai lagi pasang ngomong dengan anak perempuannya. Katanya anak keksiai ini ada muridnya Ang Hoa Kuibo, entah bagaimana sifatnya dia, ia berpikir. Karenanya, ia memasang kuping. Anak Teng, kau bukannya masih kecil, demikian terdengar suaranya si babu susu, inang pengasuh raja, bagaimana jikalau aku suruh raja ambil kau sebagai selir? Mama, berkata kek pengteng, kau masih belum terlalu tua, mengapa kau ngaco begitu rupa? Kaulah yang ngaco, kata ibunya. Apa jeleknya untuk menjadi selir? Di belakang hari aku nanti berdaya supaya Seri Baginda singkirkan permaisuri. Bila itu sampai terjadi, kaulah pengganti permaisuri itu. Aku tidak memikir untuk menjadi janda anak itu kata. Eh, apa kau bilang keksietanya? Kenapa kau sumpahi anakku ye oe kau lekas mati? Siapa yang sumpahi dia? Mama pengteng balik menanya. Mama harus ketahui, aku toh sudah mempelajari ilmu silat. Aku pandai melihat orang dengan tubuh lemah dan tubuh kuat cukup aku melihatnya satu kali saja. Memang raja kecil itu kelihatannya tidak kurang suatu apa, akan tetapi ketika dia bicara, suaranya sangat mendesak, pendek, tidak ada suaranya. Tubuhnya pun sangat kosong, selagi berjalan, dia mirip pangin halus. Sekarang ini dia dapat bertahan karena dia selalu mengandalkan obat. Aku berani bertaruh, pasti sekali dia tidak bakal hidup sampai tiga tahun lagi. Keksie berpikir, memang, kata-kata anaknya ini benar. Tapi ia berpikir lain. Kalau begitu katamu, kita mesti bersiap-siap untuk daya kita katanya. Sekarang aku berkuasa, berpengaruh, tetapi kedudukanku aneh. Coba pikir, sejak zaman purbakala, di mana ada babu susu yang dapat tetap menguasai istana selama-lamanya? Cuma ibu suri yang dapat turut memerintah negara. Maka, anak, jikalau kau menjadi permaisuri, dan nanti raja wafat, kau lantas dapat menjadi ibu suri. Nah, dalam waktu itu puaslah kau, dapat kau bikin apa kau suka. Apakah kau masih takut menjadi janda? Hai, perempuan ini sangat tidak tahu malu pikir Giyokloset. Jikalau aku tidak khawatir nanti mengagetkan di luar, tentu sekarang juga aku bikin habis jiwanya. Kek pengteng pun sangat masgul. Sejak dia masuk dalam istana, dia telah menyaksikan kecabulan ibunya itu, hingga hampir tak dapat dia melihat terus. Sekarang dia dengar anjuran luar biasa dari ibunya ini. Dia malu dia mendeluh. Mama, besok hendak aku pulang katanya tiba-tiba. Pulang kata ibu itu heran. Pulang ke mana? Ini toh. Rumahmu. Aku hendak cari guruku kata anak itu, menerangkan. Keksiai menghela nafas. Gurumu itu, katanya, dia benar punyakan kepandaian silat yang nomor satu dalam dunia ini, tetapi dia tidak kenal jaman. Tidak peduli, Mama, hendak aku cari dia kata anak itu. Ah, anak, kau adalah anakku satu-satunya berkata dia. Kau harus ketahui, keadaan dalam istana ini sangat berbahaya. Jangan kau anggap sekarang aku lagi berkuasa dan berpengaruh. Umpama kata anak yeo eh kau mati, ada kemungkinan aku nanti dibinasakan orang. Kau pandai silat, aku mengandalkan kau untuk melindungi aku. Basah matanya pengteng. Jikalau begitu, jangan Mama paksa aku menjadi selir, dia kata. Bila Mama memaksa, segera aku angkat kaki. Baik, jawab seng ibu. Karena kau tidak setuju, nanti aku carikan lain pasangan untukmu. Bagaimana kalau satu conggoan baru? Kau dapat memilihnya, bu conggoan atau bun conggoan, conggoan sama dengan mahasiswa tingkat paling tinggi. Bun sama dengan sipil. Bu sama dengan militer. Mukanya anak itu merah. Mama, aku larang kau mengucap demikian katanya, keras. Sebetulnya hatiku sudah pepat berdiam di dalam istana ini. Besok hendak aku pergi ke Saesan, untuk melihat bunga. Mama ingin turut atau tidak? Aku sudah tua, aku tidak punyakan kegembiraan untuk itu, jawab seng ibu. Jikalau kau hendak pergi ke sana, pergilah naik kereta kurung. Dari dalam kereta itu kau dapat mengintai orang di luar, sedang orang di luar tak dapat melihat padamu. Kau lihat, bagaimana ibumu kurang sayang padamu. Baru saja aku titahkan tukang membuatnya. Kereta itu sekarang sudah ditaruh di luar. Pengteng tersenyum mendengar kata-kata ibunya itu. Sekarang tolong siapkan semangkok somtung untuk seri. Bagenda kata ibu itu kemudian. Ah, aku tidak mau anaknya menolak. Nah-nah, kembali kau membawa adatmu kata ibunya. Kau tidak mau pergi, baiklah. Cun kui, cun kui, mari cun kui adalah satu dayang, dialah yang dititahkan menyuguhkan kuah somtung untuk keraja. Dayang itu membawa sebuah peti terbuat dari besi, di dalam peti itu, yang bagaikan kuali, terdapat kuah somtung itu. Di bawah peti ada api menyala, yang membuatnya somtung itu tetap hangat. Gio Kloset dengar semua pembicaraan ini, dan yang terakhir membuat dia girang. Begitu lekas dayang itu berangkat, dia tinggalkan tempat sembunyinya untuk menguntit. Dia mengintil tanpa diketahui si dayang. Keraton tempat kediaman raja terpisah tak jauh dari gedungnya ke Ksie, maka itu, jatat belum lama, sampailah si dayang di sana. Gio Kloset lihat ada pengawal yang menjaga di luar keraton, maka itu ia lantas umpetkan diri di pojok gunung-gunungan. Ia tunggu sampai dayang tadi keluar pula, lalu, dengan sepotong tanah, ia timpuk dayang itu. Timpukannya itu jitu, yang mengenai jidatnya si dayang. Aduh teriaknya, kesakitan. Ada apa teriak satu pengawal, sambil lari menghampiri. Ada orang serang aku, sahut si dayang. Lihat, rambutku kusut, sakit. Ah, kau melihat setan si pengawal tertawa. Coba aku lihat, bagian mana yang terserang. Dengan tangannya, ia usap muka orang. Menggunakan ketika si pengawal meleng, Gio Kloset keluar dari tempat sembunyinya, untuk terus lompat naik ke atas genteng, yang terbuat dari kaca. Dari situ, ia lompat masuk ke pekarangan dalam. Dari sini terus ia pergi keluar kamar tulis raja. Di luar, si pengawal asyik bercanda dengan si dayang, dia tidak tahu ada orang sudah nelusup masuk. Di dalam kamar tulisnya, Yau Ekau sedang memeriksa surat-surat. Semua suratnya Menteri Besar telah disinkirkan Gui Tiong Hian, maka itu raja ini cuma bisa periksa laporannya pembesar-pembesar setempat. Ah, orang ini besar nyalinya kata dia seorang diri. Bagaimana dia berani memohon keadilan untuk Him Teng Pek? Dia minta kami bunuh Gui Tiong Hian. Coba kami lihat namanya. Yau Ekau bukannya seorang yang terlalu tolol, hanya karena sudah lama ia dipengaruhi ke Ksie, hingga ia tak dapat mengangkat dirinya sendiri. Ia sekarang adalah satu pemuda yang berusia 20 tahun, ia mengerti, sungguh menyebalkan untuk menjadi Raja Boneka. Wan Chong Hoan, penulis pada tangsi tentara di Liao Tong, ia membaca. Baik aku ingatkan nama ini. Aku mesti berdaya untuk pakai diaklak. Ah, ia telah datang ke Kota Raja untuk menantikan pengangkatan. Baik, beberapa hari lagi nanti aku titahkan panggil dia menghadap. Tapi, bagaimana kami mesti urus permohonannya ini? Tidak berani Raja ini mengawalkan permohonan itu, ia pun tidak ingin serahkan itu pada Gui Tiong Hian. Maka ia menjadi bingung. Sedangnya Kaisar ini pusing, tiba-tiba kain jendela terpentang, angin menghembus masuk, suatu suara perlahan menyusul di atas meja lah menjadi kaget, hingga ia mengeluarkan jeritan. Di tengah-tengah meja kemudian menancap pisau belati, dan pada belati itu tertusuk selembar kertas yang ada tulisannya, bunyinya. Lekas bebaskan Yolian. Kubur him kengliak dengan kereh hormat. Jikalau kau tidak turut, akan aku ambil kepalamu. Mana orang teriak Kaisar ini dalam kagetnya itu? Dia kelebahkan. Lalu kagetnya bertambah, apabila dia dapatkan, suratnya Wan Chong Hoan lenyap. Gia Klose tunjuk kesehatannya. Sedang orang menoleh ke belakang, ia lompat masuk dan menyambar suratnya Wan Chong Hoan itulah bekerja cepat sekali. Tapi sedangnya ia menyingkir melewati gunung-gunungan, tiba-tiba ia rasakan angin berseliwir keras, lalu satu bayangan bagaikan segumpal awan merah menyambar ke arahnya. Ia berbalik, pedangnya dipakai membabat. Nona ini menjadi kaget, karena ia rasakan pedangnya seperti terjepit dan keras untuk ditariknya, hingga ia mesti pakai tenaga besar. Waktu pedangnya itu terjepit, ia dengar suara sangat nyaring dan berisik, mirip dengan suara gemreng pecah yang menulikan kuping. Segera ia berhadapan dengan satu pendekta lama yang memakai jubah merah yang gerombongan. Itulah Chiang Kim Lama, pelayannya Kaisar, yang ditugaskan oleh Gui Tiong Hian. Dia bertenaga besar dan pandai silat, pandai juga ilmu obat-obatan untuk pelesiran di dalam kamar. Jadi raja hendak diloloh obat pelesiran, supaya dia gemar main perempuan. Senjata pendekta itu berasal dari Tibet, yaitu sepasang cecer tembaga. Dia anggap dirinya sudah lihai, maka itu ia kaget ketika ia dapatkan si Nona dapat meloloskan pedangnya dari jepitan cecernya itu. Si Raksasiko malah menjadi gusar dan penasaran, melihat pendekta itu tercengang ia lantas menyerang, ketika si Ihama menangkis, ia ulangi serangannya. Dengan begitu mereka jadi bertempur. Chiang Kim mainkan sepasang cecernya itu dia ingin menjepit pula pedang si Nona, akan tetapi kali ini dia tidak berhasil. Malah dia sendiri dibikin sangat kaget waktu si Nona membabat ke arah perutnya, hingga dia mesti kempeskan perutnya itu sambil menjepit pula. Kembali dia gagal, sedang ikat pinggangnya terbabat kutung. Karena kagetnya, dia lantas lompat mundur. Si Nona gunakan ketika ini, ia pun lompat mundur juga untuk terus memutar tubuh dan berlalu. Ketika itu riuhlah sekitar istana, karena tanda ada bahaya terdengar dari sana sini, dan banyak pengawal lari memburu. Di atas genteng kaca dari keraton kengjen Kiong segera terdengar satu seruan dari satu bayangan manusia, Gio Kloset, kau bernyali besar, tetapi kali ini, tidak dapat kau terbang lolos. Itulah Booyong Chiang si pemimpin pahlawan istana, ia tahu si Nona Liahai maka itu tidak mau ia hampirkan Nona itu, untuk bertempur. Kembali ia perdengarkan suaranya yang nyaring, jangan kamu bingung. Lekas tutup pintu luar. Pasang lentera. Lepaskan panah. Jagalah tembok. Habis itu, kamu menggeledah. Tidak nanti dia lolos. Oleh karena ia mempunyai iwakang yang mahir, Booyong Chiang punyakan suaranya ring luar biasa, terdengarnya keras dan jauh. Segera keraton menjadi terang. Banyak sekali lentera yang dipasang dan dipancarkan, hingga kelihatannya tak munculnya pelbagai pahlawan. Dia kloset cerdik, dia berlaku tenang. Dia tahu biar lentera-lentera sangat terang, cahayanya toh tidak dapat menembusi taman, maka itu, ia nelusup di antara pohon-pohonan. Ia mengenakan pakaian malam warna hitam, ini membantu banyak padanya, lah selalu cari tempat yang gelap. Ia juga gunakan akal. Iyalah tiap-tiap kali ia jumput batu dengan apa ia timpuk sana-sini hingga ia menerbitkan suara berisik. Orang menduga ia berada di timur, tak taunya ia nyelusup ke barat. Dengan jalan cerdik ini, akhirnya ia dapat meloloskan diri ke lengni mahu. Keksiai ketakutan bukan main apabila ia dengar suara berisik, ia kunci pintu kamar, ia lari masuk ke dalam kamar rahasianya di dalam tanah. Pengteng sebaliknya menghunus pedang, bersiap akan melindungi ibunya. Ketika Gio Kloset lari sampai di luar gedungnya ke Ksie, ia tidak lihat ada orang di situ. Ketika ia tampak kereta kurung, ia tersenyum. Ia singkap tendanya, lalu ia lompat naik masuk ke dalamnya, sesudah mana ia turunkan pula tenda itu. Kawanan pengawal masih mencari terus, mereka tidak mendapat hasil. Tidak ada orang di dalam, tidak ada yang molos keluar. Tentu sekali, mereka menjadi haran. Booyong Cheong berlaku teliti, ia pasang orang-orangnya, ia pun bantu mencari. Tapi semua ini sia-sia saja. Terus sampai terang tanah istana itu digeledah, tetapi mereka tidak menemukan orang yang dicari itu. Maka Booyong Cheong jadi sangat mendongkol, menyesal dan berduka. Ia menyangka si nona telah memperlihatkan kemahiran ilmu enteng tubuhnya dan dapat lolos dari kepungannya itu. Maka akhirnya, ia pitahkan untuk berhenti mengadakan pemeriksaan. Tetapi penjagaan tetap diperkeras. Selama itu si Raksasi Kemala sendiri sedang asyik menyendarkan tubuhnya di dalam kereta yang empuk. Setelah pengepungan dihentikan, istana jadi tenang pula. Cuma suasana yang tetap tegang. Karena berkhawatir pada keksiye, maka pengpeng tidak jadi keluar pagi-pagi, ia keluar setelah matahari naik tinggi. Ia keluar dari gedungnya dengan naik kereta kurung yang indah. Ia memang biasa keluar pelesir, maka keretanya dapat keluar masuk dengan bebas. Walaupun dalam keadaan tegang, tidak ada pahlawan yang berani periksa kereta si inang pengasuh raja, menanyakan pun tidak. Benar-benar nyaman kereta kurung itu untuk didudukinya. Empuk dan tidak bergoncang keras. Tidak lama sampailah kereta itu di Sosan, Gunung Barat. Selagi pengpeng hendak turun dari keretanya, untuk melihat. Lihat bunga-bunga yang indah dan menghirut baunya yang harum, tiba-tiba terdengar suara perlahan di dalam keretanya itu seperti tikus sedang makan sesuatu. Ia menjadi haran. Kereta masih begini baru dan indah, mustahil sudah menjadi sarang tikus kata dia seorang diri. Ia hendak angkat bantal itu, tetapi belum sampai ia mengangkatnya. Ia telah merasakan tenaga yang menolak bantal itu, hingga ia menjadi kaget dan mencelat. Segera yuk itu terangkat, maka di bawah itu, yang lega bisa muat berbareng dua orang, berbangkit satu orang dan duduk. Orang itu pulantas tertawa. Kau baik tanya orang itu. Terima kasih untuk buah angco dan buah toh ini. Gio Kloset merasa lapar, ia hajar bekalan buah TJO dan toh yang manis itu, saking napsunya, ia sampai perdengarkan suara njiplak, suara beradunya kedua baris giginya. Pengteng terkejut, tetapi belum sempat ia hunus pedangnya, Gio Kloset sudah hajar jendela kaca, terus ia lompat keluar dari kereta itu lalu sambil lari, dia berteriak, orang syike, gurumu sudah mati. Jikalau kau tidak berlalu dari keraton, nanti sia-sia saja ilmu silat yang gurumu wariskan padamu. Apakah ada yang bunuh guruku itu? Pengteng berkawok, menanya. Siapa? Siapapun tidak ada yang bunuh padanya sahut Gio Kloset. Dia mati karena jengkelkan suami bangsatnya itu. Sekarang ini orang yang mewariskan kepandayan tinggal kau seorang. Sebab anaknya adalah satu bantong, yang tidak ada gunanya. Maka itu jika kau tidak merantau, untuk mengangkat nama, guna kemasyuran gurumu, pasti dia mati dengan metu, tak meram. Itulah suara yang terakhir, pengteng tidak melihat lagi si nona. Maka lenyaplah kegembiraannya. Tiat Huwiliong di tempat mondoknya berkhawatir apabila ia menunggu dengan sia-sia kepada anak pungutnya, yang itu malam tidak kembali, sampai paginya, selagi ia menanti terus. Dengan gelisah, barulah sesudah jauh siang, ia lihat anak itu pulang. Ah, kemana saja kau pergi tanya dia. Aku mengacau di dalam istana, sahut seng anak seraya terus memberikan keterangannya. Mendengar Booyong Ciong telah kembali, wajahnya Huwiliong menjadi merah. Kau nakal katanya, tertawa, waktu si anak menceritakan ketika ia makan buah-buahannya kek pengteng. Sekarang ini sulit juga untuk cari Booyong Ciong, kata si nona sesudah selesai menutur. Tentang ia baiklah kita lakukan lain kali. Sekarang telah aku dapatkan orangnya yang tepat untuk diserahkan kita perencananya Him Kengliak. Apakah kau maksudkan Wan Chong Hoan tanya Huwiliong? Orang tua ini dapat menduga. Benar, jawab seng anak. Tentang dia mulanya aku dengar dari Tau Beng Tiong, yang memujinya, tapi aku masih sangsi. Yoliang pun mengatakannya, Chong Hoan itu dapat menggantikan Kengliak, masih juga aku ragu-ragu. Tapi sekarang, setelah melihat surat permohonannya itu kepada Raja, baru aku percaya dia bernyali besar. Rencana itu baiklah diaturkan kepadanya. Rencananya Kengliak adalah mengenai nasib negara, untuk itu harus kita hati-hati, kata Huwiliong. Karena sekarang ia berada di Kota Raja, nanti aku minta Liyong to aku tolong carikan tempat pemondokannya, sesudah itu, kita nanti pergi padanya. Lebih dahulu kita mesti uji dia. Memang Wan Chong Hoan dari perbatasan telah ditarik pulang ke Kota Raja, untuk menanti tugas yang baru. Punggawa setingkat ia, di Kota Raja ada banyak sekali, di metu kementerian perang, dia tidak terlihat. Tapi dia bukan seperti Punggawa-Punggawa yang kebanyakan itu, maka itu ia mengetahui keadaan di istana, dengan berani dia telah mengajukan permohonannya mengenai sepak terjanggui Tiong Hian. Kesudahannya, dia jadi sangat masgul, dia tidak dengar suatu apa dari permohonannya itu. Itu hari dia duduk seorang diri di tempat kediamannya. Setelah menyeduh teh, lantas ia membaca kitab ilmu perang. Dari Sun Bucu. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang tolak, lalu satu nona bertindak masuk, bersama nona ini ada seorang tua. Wan Chong Hoan ngalimu sangat besar sekonyong-konyong si nona membuat bentak. Kenapa kau berani setrukan gui Kong Kong? Apakah dengan perbuatanmu itu kau masih mengharap hidup, Kong Kong, panggilan untuk orang kebiri? Wan Chong Hoan tidak takut, ia hanya heran. Siapa kamu? Ia balik tanya. Kamilah yang datang untuk membunuh kau sahut si nona ialah Giyokloset yang datang bersama ayahnya. Ia rogoh sakunya untuk mengeluarkan surat permohonan, lalu ia lemparkan di atas meja. Bukankah kau yang tehtfi menulis ini ia tegaskan? Tergerak juga hatinya punggawa itu. Setelah aku sampai di kota raja ini, aku dengar suratku ini ditahan keksie, dia berpikir. Aku juga dengar keksie mempunyai satu anak darah yang pandai silat. Apakah benar-benar keksie telah melihat suratku ini dan sekarang dia mengirimkan gadisnya serta pahlawan untuk membunuh aku tapi ia tidak takut. Maka dengan suara keras, ia menjawab, Ya, aku yang menulisnya. Sekarang kamu mau apa? Terima kasih telah menonton!